Pendekar aneh seruling sakti jilid empat Yang membuat Ciepang lebih kaget, seketika Sang Sye Chuan menjerit Jerit kematian Air di dalam kolam itu juga mendidih dan tampak tubuh Sang Sye Chuan seperti direbus Dan seketika seluruh tubuh Sang Sye Chuan jadi ciut dagingnya lenyap, menyiarkan bau hangus, hanya tinggal tengkoraknya Tubuh Ciepang bertiga jadi menggigil Rupanya kolam itu terdiri bukan dari air biasa melainkan semacam minyak atau air keras yang bisa menciutkan tulang Yang lebih menakutkan Ciepang bertiga justru kepandayan anak buah Moin Kim Kun Walaupun Sang Sye Chuan memiliki kepandayan tidak rendah, lebih tinggi kepandayan tiga orang adik angkatnya Namun dalam dua kali gerakan telah dibikin tidak berdaya dan menerima ajalnya dengan konyol muka Ciepang bertiga Seketika jadi pucat, mereka berdiri dengan tubuh menggigil Hem, kalian bertiga juga bermaksud untuk meminta Gioxie tegurnya Ciepang bertiga tidak bisa menyahuti, mereka jadi ketakutan bukan main Waktu mereka ingin mendatangi lembah Pit Mogev ini, hati mereka besar, semangat mereka menyala-nyala Akan tetapi sekarang, justru nyali mereka ciut dan seperti berjanji ingin memutar tubuh untuk melarikan diri Namun cepat sekali, orang yang telah membunuh Sang Sye Chuan dengan kera yang luar biasa itu, segera melesat, tangan kanannya menyambar ke pundak Ciepang Buk tubuh Ciepang terpukul hangus, dia menjerit, tubuhnya segera terjerunuk dan kecebur juga ke dalam kolam yang airnya merupakan air luar biasa, yang bisa menciutkan tulang manusia Lo Siang An dan Li Yang Ie Sen jadi tambah ketakutan, mereka gemetar Lenyap keberanian mereka, hilang juga rasa malu mereka karena telah pecah nyalinya Seketika mereka menekuk kedua kaki mereka Ampunilah kami, kami tidak akan berani datang ke Pit Mogev lagi, dan kami akan menutup mulut jika diberikan jalan hidup Kata mereka hampir berbareng Mo In Kim Kun tertawa bergelak-gelak mendengar perkataan kedua orang itu Kalian minta diberi hidup pola ku tanyanya dengan suara yang dingin Ya, kami memohon kemurahan hati Hang Siang menyahuti kedua orang itu dan saking ketakutan dan ngeri, mereka telah memanggil Mo In Kim Kun dengan sebutan Hang Siang, Kaisar Hmm, sesungguhnya aku bersedia mengampuni diri kalian berdua, tapi sayangnya, manusia seperti kalian ini tidak layak menjadi anak buahku Manusia seperti kalian tentunya akan menjadi anak buah yang tidak setia karena kalian bersedia mengabdi dalam ketakutan seperti itu Suatu saat kelak, jika kalian memiliki kesempatan, tentu kalian akan berhianat Hmm, kalian pun harus pergi ke akhirat, menyusul dua orang saudara angkatmu Bereskan di akata-kata Mo In Kim Kun yang terakhir itu ditujukan kepada orangnya yang tadi telah membereskan Sang Siacuan dan Ciepang Nadanya bengis sekali Hamba menjalankan perintah menyahuti orang itu Mendengar diri mereka tidak akan diampuni Rupanya Lo Siang An dan Li Yang Ie Sen dekat Tiba-tiba mereka menerjang kepada orang yang tangguh itu Mereka bermaksud, jika Toh Dia harus mati, orang itu pun harus mati Mereka menubruk untuk terjun ke dalam kolam bersama-sama Tapi bukan main kecewanya Li Yang Ie Sen dan Lo Siang An Mereka menubruk tempat kosong Karena orang tua tangguh itu merandek Dia menekuk kedua kakinya membarungi dengan itu kedua tangannya bergerak Duk, buk dada dari Lo Siang An dan Li Yang Ie Sen kena dihajar telapak tangannya Di waktu tubuh kedua orang itu tengah menubruk padanya Terdengar jerit kematian, tubuh kedua jago itu telah menemui kematian secara konyol Karena tubuh mereka pun tercebur ke dalam kolam itu Dan sedetik tersiar bau hangus daging, terlihat tulang mereka pun ciut menjadi kecil Mo In Kim Kun tertawa bergelak-gelak Setiap orang yang berani lancang masuk ke pit Mo G memang harus menerima ganjaran seperti itu Hem, mereka adalah yang ke-121, 122, 123 dan 124 Catat dan perintahnya itu diberikan kepada si gadis yang berdiri di sisi kirinya Gadis ini mengiakan dan Mo In Kim Kun tertawa bergelak-gelak lagi Jika kelak kita telah bergerak, jangan harap kerajaan Tai Go An dapat menghadapi kita Semuanya akan kita sapu Hahaha, Giyoksie telah berada di tanganku Berarti tidak lama lagi resmilah aku yang duduk di atas takhta kerajaan sebagai kaisar yang berkuasa di permukaan Tiong Go An Kata Mo In Kim Kun lagi hidup kaisar seribu tahun berseru semua orang pit Mo G itu dengan suara yang nyaring Tampaknya Mo In Kim Kun senang sekali Memang di dasar lembah pit Mo G diliputi oleh rahasia yang tidak terpecahkan dengan mudah oleh siapapun juga Kim Lo berlari-lari memasuki lembah dengan tertawa-tawa ia senang sekali Hawa udara yang dingin seakan juga tidak dirasakan O E Y Yook Su mengikuti di belakangnya Walaupun anak itu berlari-lari Tapi O E Yook Su bisa mengikutinya selalu dalam jarak tertentu Karena majikan pulau Toho Atu itu memiliki ginkang yang sempurna sekali Ia tidak mau membiarkan Kim Lo berlari liar sekehendak hatinya Karena ia khawatir akan berpisah lagi dengan Kim Lo jika anak itu tersesat Berarti, ini akan merepotkannya Karena dari itu, dia telah mengikuti anak tersebut berlari Dia terus juga memasuki lembah pit Mo G berdua dengan Kim Lo Dia memang siang itu telah tiba di pit Mo G Gunung Song San sungguh sulit didaki oleh orang sembarangan Buat O E Yook Su tidak ada kesulitan dengan kepandainya yang memang tangguh dan sempurna itu Dia bisa melewati gunung Song San dengan sikap seakan juga ia berjalan di tempat datar Sambil mengempit Kim Lo dan setelah sampai di mulut lembah pit Mo G Barulah dia melepaskan bocah itu agar berlari sendiri Tapi tetap saja diawasi olehnya Yang mengikuti kemana anak itu berlari Setelah berlari-lari sekian lama Kim Lo mengeluarkan suara keluhan Dia merandek tidak meneruskan larinya O E Yook Su heran melihat sikap bocah itu Ia segera menghampiri Ada apa Kim Lo tanyanya Ia pun telah mengawasi sekitar lembah itu Penuh lumpur Kongkong kata Kim Lo sambil menunjuk ke depan O E Yook Su tersenyum Kau harus mempelajari lebih baik ginkeng yang kongkong ajarkan kepadamu Jika ginkengmu telah sempurna Tentu lumpur seperti itu tak menghalangi jalanmu Dan setelah berkata begitu Tiba-tiba O E Yook Su mengempit Kim Lo Dia menjejakan kakinya Tubuhnya melesat di tengah udara Waktu tubuhnya meluncur akan jatuh di genangan lumpur Tangan kirinya yang bebas itu menghantam ke bawah Dengan meminjam tenaga hantaman itu Tubuh melesat lagi Begitu dilakukannya berulang kali Dan tubuhnya terus-menerus melayang di tengah udara Melesat maju Sehingga jika ada yang melihatnya terus menduga bahwa O E Yook Su dengan mengempit Kim Lo tengah terbang Akhirnya sampai di dekat tanah datar berumput itu Barulah tubuh O E Yook Su meluncur turun dan melepaskan Kim Lo lagi Di daerah sekitar dataran tersebut tak ada lumpur lagi Nah, pergilah kau men-men, kata O E Yook Su Kim Lo sangat gembira Tadi waktu dia dibawa melayang-layang oleh kongkongnya di tengah udara Dia girang bukan men, karena dia merasa seperti juga tengah terbang Dia berlari sambil tertawa-tawa tak hentinya Memasuki lembah itu lebih dalam O E Yook Su yang mengikuti di belakangnya diam-diam Jadi berpikir heran, aneh, mengapa lembah itu kosong? Apakah mu in Kim Kun memang sengaja menyesat aku Dan menantang di tempat yang sesungguhnya bukan merupakan tempatnya Terus juga O E Yook Su sambil mengikuti Kim Lo memperhatikan keadaan di lembah itu Tidak terdapat rumah, tidak terdapat goa, juga tidak terlihat manusia Dan keras dugaan O E Yook Su bahwa dia telah ditipu oleh mu in Kim Kun Sedangkan Kim Lo berlari-lari seperti itu Mendadak terdengar suara tertawa perlahan Aha, rupanya ada tamu muncul seorang pendeta dengan kera berpakaiannya yang aneh Setengah pakaian pendeta, setengah lagi seperti pakaian tukang kayu Dia juga telah melesat ke depan Kim Lo Melihat itu, O E Yook Su cepat-cepat melompat ke depan Ia telah merintangi di depan Kim Lo Tangan anak itu dicekalnya Ia khawatir orang itu menyerang Kim Lo Ternyata orang yang berpakaian setengah pendeta itu Yang kepala nyalanan gundul Tidak lain dari Kuang Nitsiansu Dia mengawasi O E Yook Su dengan tertawa lebar Tanyanya, siapakah kau dan mengapa kalian datang ke Pitmo Ge Tahukah kalian tentang peraturan di Pitmo Ge ini O E Yook Su mengawasi dingin kepada Kuang Nitsiansu Dia bilang dengan suara yang tawar Aku ingin menemui mu in Kim Kun Dimanakah dia tertegun Kuang Nitsiansu mendengar orang tua ini bermaksud menemui mu in Kim Kun Tapi ia tidak berani berayal untuk menyahuti Karena tadipun dia telah sempat menyaksikan apa yang dilakukan O E Yook Su Dikala ia mengintai dari tempat persembunyiannya Dimana O E Yook Su mempergunakan ginkangnya yang sempurna untuk melewati lumpur itu Karenanya, Kuang Nitsiansu yakin Orang tua ini seorang tokoh sakti rimba persilatan Jika memang ada tidak keberatan Beritahukanlah nama dan gelar yang mulia Agar Lolap bisa pergi menyampaikan kepada kau Kami kata Kuang Nitsiansu Karena, Lolap adalah penyambut tamu O E Yook Su Mengawasi sejenak orang itu Akhirnya ia tertawa dingin Katanya, beritahukan O E Yook Su ingin memenuhi tantangannya O E Yook Su tanya Kuang Nitsiansu dengan suara agak tergagap Karena dia tertegun mengetahui bahwa orang tua yang ada di hadapannya ini Ialah Tocu dari pulau Toho Adu O E Yook Su mengangguk sinis dan tertawa-tawar Ya, katakanlah padanya Aku ingin mengambil kembali Giyok Sye yang dilarikannya cepat-cepat Kuang Nitsiansu menjurah Katanya, silahkan O E Yook Su mengikuti Lolap Lolap akan mengantarkan O E Yook Su menemui kau Dia memanggil dengan sebutan Lo Chiam Pua Karena dia tahu siapa sebenarnya O E Yook Su Jago tua yang kepandainya di zaman itu boleh dibilang nomor wahid O E Yook Su cuma mengangguk saja Kemudian ia telah bilang pada Kim Lo Kau duduk tenang-tenang di pundak kongkong Dia menghentak, tubuh Kim Lo terangkat naik ke atas dan hinggap di pundak O E Yook Su Bocah itu tertawa-tawa Dengan mengikuti di belakang Kuang Nitsiansu O E Yook Su melangkah lebar Dan akhirnya melihat Kuang Nitsiansu memeluk batang pohon Terbuka pintu batu rahasia Tanpa ragu sedikit pun juga O E Yook Su melangkah masuk ke dalam ruangan pintu rahasia tersebut Kuang Nitsiansu mengantarkannya sampai di ruangan berbatu pualam putih Kemudian melewati lagi ruangan yang terdiri dari kolam Dan di atas kolam tersusun batu-batu empat persegi yang menuju ke sebuah bungkahan batu besar Yang di atasnya terdapat kursi ukiran seperti singgah sana seorang kaisar Waktu itu muncul Momosu Segera juga Kuang Nitsiansu perintahkan padanya agar melapor kedatangan O E Yook Su kepada Kau Chumeteka Setelah Momosu pergi, Kuang Nitsiansu menoleh kepada O E Yook Su Sambil tertawa licik dia bilang Apakah O E Yolo Chiam Pot pun datang kemari karena ingin meminta Giyoksie Apakah telingamu tuli bentak O E Yook Su asran? Bukankah tadi telah kuterangkan Bahwa aku ingin meminta kembali Giyoksie dari Mo In Kim Kun Karena dia telah melarikan Giyoksie, muka kuang Nitsiansu berubah merah Karena ditegur seperti itu Seumur hidupnya, belum pernah ditegur orang lain seperti itu Cuma saja karena dia mengetahui siapa adanya O E Yook Su Dengan sendirinya dia tidak berani untuk menantangnya Dia cuma nyangir pahit Di dalam hatinya ia berpikir Hem, jika nantika sudah berhadapan dengan kau Aku ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan Hem, walaupun namamu menggetarkan rimba persilatan Akan tetapi jangan beranggapan kau bisa main gila di Pitmogay Enam orang gadis telah berseru nyaring Tamu telah datang kemudian salah seorang Di antara mereka mempersembahkan dua butir kepala tengkorak Kepala manusia, yang telah diciutkan Di waktu itu, O E Yook Su memandang sambil tertawa dingin Tiba-tiba dia mengibaskan tangannya Dia telah menyempok piring pualam tersebut Sampai piring itu terpental Dan jatuh tercebur ke dalam kolam Terdengar suara memberebes Seperti air atau minyak mendidih O E Yook Su sangat terkejut juga Apalagi dia melihat asap semacam uap yang mengepul Dia segera menyadari bahwa air kolam itu bukan air biasa Dia jadi bersikap hati-hati, terutama sekali buat keselamatan Kim Lo Dia juga memutuskan untuk selanjutnya ia berada di tempat ini tanpa melepaskan Kim Lo dari gendungannya Gadis yang telah gagal mempersembahkan tengkorak kepala manusia yang telah diciutkan itu berubah mukanya Tapi dia tidak bilang suatu apa-apa dan kembali ke rombongan lima orang kawannya Mereka kemudian masing-masing mengeluarkan seruling dari balik pakaian mereka yang ditiupnya dengan irama yang sendu Tidak lama kemudian, terdengar suara goon Nyaring sekali disusul dengan terbukanya sebuah pintu rahasia Oh A on a ye yeok su tidak sabar Dia menoleh be pada kuangit si an su, katanya dengan tawar Mengapa mu ingkim kun yang sudah mau mampus itu memakai upacara-upacara tengik seperti ini Setelah bertanya begitu, segera juga dia mengulurkan tangannya Dia bermaksud mencengkeram bunda kuangit si an su Tapi kuangit si an su memang sudah bersiap-siap Dia telah bergerak cepat untuk menghindar Namun Kuang Nitsiansu mana bisa menandingi kecepatan tangan O.A.Y. Yoksu baru saja dia bergerak, tahu-tahu tangan O.A.Y. Yoksu menyambar lagi untuk kedua kalinya dan berhasil mencengkeram dengan kuat sekali, malah dia telah membentak sambil melontarkan tubuh Kuang Nitsiansu ke kolam. O.A.Y. Yoksu sengaja melontarkan tubuh Kuang Nitsiansu buat melihat apa yang akan terjadi jika seseorang tercebur ke dalam kolam itu, karena ia melihat air kolam itu bukan air biasa, melainkan seperti minyak mendidih. Kuang Nitsiansu merasakan tubuhnya melayang. Melihat ia akan tercebur ke dalam kolam itu, segera menjerit-jerit ketakutan karena begitu ia tercebur ke dalam air kolam tersebut, seketika ia akan berhenti jadi manusia. Tapi waktu Kuang Nitsiansu menjerit-jerit begitu, tampak berkelebat dua sosok bayangan merah kuning dan hijau yang telah menyambar tubuh Kuang Nitsiansu, dan dibawa ke pinggir tepian kolam tersebut di seberang sebelah kanan. Kuang Nitsiansu mengucurkan keringat dingin, nyaris ia terbunuh dengan kera diceburkan ke dalam kolam itu, yang bisa menghanguskan tubuh manusia dan menciupkan tulang tengkorak manusia. Ternyata yang menolongi Kuang Nitsiansu adalah dua orang gadis dari keempat orang gadis yang tadi meniup seruling. Tadkala mereka tengah meniup seruling, justru mereka melihat Kuang Nitsiansu terancam jiwanya. Dua orang di antara mereka segera melesat untuk memberikan pertolongan. Mereka berhasil. Oaye Yoksu menyaksikan kegesitan dua orang gadis itu, diam-diam jadi kagum juga. Usia mereka masih muda, tapi mereka memiliki ginkeng yang terlatih baik sekali berpikir tocuk pulau Tohoatu ini. Hem, tampaknya Mo In Kim Kun memang memiliki anak buah yang lumayan baiknya. Entah, apa yang diinginkannya dengan menyembunyikan dirinya di lembah Pit Mo Ge. Atau memang dengan Giyok Siye dia bermaksud akan menggerakkan rakyat untuk mengadakan pemberontakan kepada kerajaan Taigoan dan kemudian mengangkat dirinya menjadi kasar? Pengah Oaye Yoksu berpikir seperti itu, terlihat dari dalam ruangan di balik batu, pintu rahasia tersebut telah muncul puluhan orang yang memecahkan diri mereka menjadi dua bagian. Yang wanita pergi ke barisan kursi sebelah kiri, sedangkan yang pria ke sebelah kanan, mereka semua bersikap angkuh dan juga tidak terlihat perasaan apapun di wajah mereka, memperlihatkan sikap yang kaku dan melangkah dengan mulut yang tidak tersungging senyuman mereka seperti juga tidak memandang sebelah metu kepada Oaye Yoksu. Oaye Yoksu dengan mendukung Kim Lo di pundaknya, berdiri dingin mengawasi mereka seorang demi seorang. Hem, tampaknya mereka semuanya berasal dari aliran susat berpikir Oaye Yoksu. Kongkong, mengapa mereka itu semuanya seperti mayat hidup? Tanya Kim Lo yang duduk bercokol di pundak kongkongnya, mereka akan menjadi mayat hidup menyahut, Oaye Yoksu dengan suara yang dingin. Muka mereka mengerikan sekali kata Kim Lo lagi. Apakah kongkong akan menghajar mereka ya? Memang kita datang kemari untuk menghajar mereka menyahuti Oaye Yoksu. Mendadak sekali waktu itu berkelebat beberapa titik sinar terang, kekuning-kuningan, ternyata beberapa batang jarum emas telah meluncur menyambar kepada Kim Lo yang berada di pundak Oaye Yoksu. Oaye Yoksu mendongkol, dia telah mengibaskan tangan bajunya. Maka tenaga kibasan bajunya itu membuat jarum-jarum emas itu terpukul mental, kembali menyambar pada pelepasnya. Ternyata yang menyerang dengan jarum emas itu tidak lain dari seorang laki-laki tua yang duduk di kursi keempat barisan sebelah kanan. Dia kaget waktu jarum-jarumnya itu menyambar kembali kepadanya, dia segera mengelakannya, tapi tidak keburu. Enam batang jarum emas itu menancap dalam sekali di batu dinding, dan sebatang jarum emas telah menembusi pundaknya. Itulah tenaga luekang yang luar biasa hebatnya, dengan mengibas saja, Oaye Yoksu bisa membuat jarum emas itu menancap di dinding batu. Malah, yang luar biasa, salah satu batang jarum itu masih sempat melukai pelepasnya, majikan jarum itu, yang pundaknya telah ditembusi, sehingga dia meringis kesakitan, namun dia tidak menjerit, karena menggigit bibirnya. Di waktu itu Oaye Yoksu mengawasi tajam ke sekitar tempat itu, pada semua orang yang telah berkumpul di situ. Dia bilang kepada Kim Lo dengan nada suara yang mengejek, Kim Lo manusia-manusia yang berada di tempat ini, semuanya manusia hina dan rendah, manusia dari aliran resat. Nanti kau lihat, bagaimana kera kongkongmu menghajar mereka Kim Lo tampak senang, sama sekali dia tidak menyadari tadi bahaya mengancam dirinya karena nyaris dia terserang oleh jarum emas, Kalau saja Oaye Yoksu kurang lihai. Dan orang itu menyerang dengan jarum emas, karena dia merasa sebal dengan ocahan Kim Lo. Di saat itu terdengar seruan, Hong Xiang, kaisar, akan keluar menyambut tamu Oaye Yoksu mengerutkan alisnya. Hong Xiang, Hu, Hu dan dia mengawasi dengan mendolu sekali. Dia melihat detap pamu inkim kun dengan pakaian sulam yang indah dan sikap yang angkuh telah melangkah keluar, dan duduk di singgah sana. Aha, ku kira siapa, tidak taunya Oaye Yoksu katanya kemudian. Rupanya kau memang ingin memenuhi undanganku. Jangan khawatir, tentu engkau tidak akan dikecewakan Oaye Yoksu mendengus dingin. Cepat kau kembalikan Gi Yoksu katanya dengan suara yang dingin. Tapi mo inkim kun telah berkata tawar. Mengembalikan Gi Yoksu. Hu, begitu mudah? Jika memang kau telah berhasil memusnahkan semua orang di Pitmoge ini barulah kau bisa mengambil kembali Gi Yoksu sedangkan Oaye Yoksu sudah tidak mau banyak bicara. Dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke arah mo inkim kun, dengan pundak masih memondong Kim Lo, yang duduk tenang di pundaknya itu. Sambil melesat, tangan kanan Oaye Yoksu menyambar, dia mempergunakan tenaga yang sangat kuat sekali, karena dia pernah melihat betapa kepandayan mo inkim kun memang tidak rendah. Tapi mo inkim kun bisa bergerak gesit karena sekejap metu saja dia telah lenyap dari hadapannya Oaye Yoksu, dia telah meninggalkan singgah sananya dan dikala Oaye Yoksu belum lagi menoleh ke belakangnya, dia merasakannya sambaran angin yang panas bagaikan api. Cepat-cepat Oaye Yoksu berbalik ke belakang di barni tangannya yang menyentil dengan jari telunjuknya dia mempergunakan sentilanit yang cie. Tidak terdengar suara benturan, namun yang beradu adalah dua kekuatan tenaga luekang yang luar biasa mahirnya. Tubuh Oaye Yoksu bergoyang dua kali, sedangkan mo inkim kun bergoyang tiga kali malah kemudian dia melompat ke samping sisi kanan, sambil tertawa bergelak-gelak. Dia bilang, hahaha, ternyata Oaye Yoksu tidak memiliki nama kosong. Bagus, bagus. Nah, anak-anak kalian layanilah baru saja selesai perkataan mo inkim kun, berkelebat empat sosok bayangan. Malah belum lagi Oaye Yoksu bisa melihat jelas padanya, di waktu itu telah menyambar lidah api yang hendak membakar dirinya. Oaye Yoksu melompat, berputaran di tengah udara, baru kemudian meluncur turun lagi hingga di sebungkah batu, dia melihat asap mengepul tinggi sekali. Ternyata dia telah disembur dengan api. Itulah semacam senjata yang aneh sekali, seperti tabung dan dicekal oleh empat orang itu, yang selalu menyerangnya dengan semburan api. Oaye Yoksu tidak juri, walaupun baru pertama kali ini melihat senjata seaneh itu. Dia segera juga melompat maju memapak sebelum empat orang itu sempat menyerangnya lagi dengan semburan api. Dia mengibaskan tangannya. Walaupun Kim Lo duduk di pundaknya sama sekali tidak mengurangi kegesitannya. Buk terdengar suara terhantamnya sesuatu ternyata alat senjata dari orang yang berada paling depan telah kena dihantamnya sehingga senjatanya itu terpental. Dan kemudian tampak jelas sekali, tubuhnya terpental, tercebur ke dalam masuk ke dalam air kolam. Yang mengejutkan Oaye Yoksu justru tubuh orang itu seperti digoreng dan tulang-tulangnya jadi ciut. Tiga orang lawannya telah menyemburkan api dari senjata masing-masing. Dan Oaye Yoksu tidak sempat untuk melihat lebih jauh apa yang dialami orang yang dihantamnya tercebur ke dalam kolam. Cepat sekali Oaye Yoksu melompat ke tengah udara, karena dia melihat api menyambar sangat besar padanya. Terlambat bergerak berarti tidak akan terbakar hidup-hidup berdua dengan Kim Lo. Tapi Oaye Yoksu juga bukan sekedar untuk menghindarkan diri saja, karena segera sepasang tangannya, dengan gerakan yang tidak bisa diikuti oleh pandangan mata, telah menghantam lagi buk, 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 terdengar tiga kali suara benda yang dihantam kuat oleh tangan Oaye Yoksu. Yang kena dihantam bukan alat senjata ketiga orang itu, tapi justeru dada ketiga orang itu, yang tulang-tulang badannya seketika jadi hancur patah dan remuk. Dua orang di antara korban pukulan itu terjengkang ke belakang dan kemudian tercebur ke dalam air kolam yang menggorengnya, tulang-tulangnya seketika jadi ciut. Yang seorang tidak sampai tercebur, dia telah roboh di atas batu. Walaupun tampaknya dia menderita kesakitan yang hebat, toh dia tidak merintih, dia cuma menggigit bibirnya kuat-kuat, sampai bibirnya itu berdarah. Oaye Yoksu berdiri tegak dengan muka yang dingin, dia mengawasi Mo In Kim Kun katanya tawar, sekarang kau sendiri yang maju, mari kita mengukur tenaga dan kepandaian. Jika kau memajukan anak buahmu, mereka akan sia-sia mengorbankan jiwa, dan mereka tidak perlu sampai harus menjadi tamangmu. Atau memangkah seorang yang pengecut dan hanya pandai untuk mengumbar kata-katamu belaka di EJ, seperti itu, Mo In Kim Kun yang memang tengah murka menyaksikan betapa anak buahnya telah dihajar babak belur seperti itu oleh Oaye Yoksu, tak bisa menahan kemurkaannya. Segera juga ia melesat dan menghantam dengan tangan kirinya kepada Oaye Yoksu, tangan kanannya diulurkan, maksudnya hendak merampas Kim Lo yang duduk di punggung Oaye Yoksu. Oaye Yoksu memiliki metu yang celi. Ia segera melihat gerakan orang dapat menduga maksudnya. Mana mau ia biarkan Kim Lo terjatuh ke dalam tangan Mo In Kim Kun. Segera juga menekup kaki kirinya dengan demikian kundaknya jadi turun ke bawah, dan ia menyebabkan tubuh Kim Lo jadi merosot ke bawah. Dengan cepat ia menghantam dengan tangannya. Dia menyentil juga dengan nit yang cianya, gerakan itu benar-benar merupakan gerakan yang sebat dan bisa membahayakan lawannya. Walaupun kepandaian Mo In Kim Kun sama tingginya, toh dia tidak berani untuk coba-coba menghadapi serangan tersebut dengan kekerasan. Karena masih terpisah beberapa tombak saja, Mo In Kim Kun merasakan betapa dadanya sangat panas seperti terbakar. Segera juga tubuhnya berputar di tengah udara, dia bersiul nyaring, kemudian telah membalikan tubuhnya, dia melompat lagi ke seberang, di mana terdapat batu bungkahan yang cukup besar. Dia berdiri di situ sambil memerintahkan anak buahnya, tangkap tua bangka sesat itu teriakannya itu disambut oleh anak buahnya dengan serentak, mereka memang sejak tadi telah bersiap-siap dengan senjata masing-masing, segera juga mereka berluruk menyerang O E Ye Yok Su. Anak buah Mo In Kim Kun memang bukan anak buah sembarangan, mereka memiliki kepandaian yang bisa diandalkan. Telah dibuktikan ketika salah seorang dari mereka itu membunuh Sang Sye Chuan dan membinasakan tiga orang adik angkat Sang Sye Chuan. Dan sekarang dia telah menyerang dengan hebat sekali, tiap serangan mengandung kematian dan maut buat O E Ye Yok Su. Sedangkan O E Ye Yok Su berulang kali harus mengelakkan serangan lawannya. Dia berhasil. Cuma saja, dia didesak terus. Maka akhirnya dia berpikir, biarlah aku membuka pantangan membunuh seperti diketawi O E Ye Yok Su belakangan ini memang sudah mengasingkan diri di Pulau Toho Atu dan tidak mau melibatkan dirinya dengan pertempuran. Namun, justeru sekarang, melihat dirinya diketpung seperti itu, dia ingin membuka jalan darah. Dia seorang yang digelari sebagai Tong Sye, si sesat dengan sendirinya membunuh bukanlah dianggap sesuatu yang hebat. Dia pun mengeluarkan seruannya setelah mengelakkan diri dari beberapa serangan lawannya, segera juga dia menghantam ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangannya, bulak-balik sebanyak dua kali, seketika terdengar suara jeritan beberapa anak buah Mo In Kim Kun karena mereka telah kena dihantam telak sekali. Empat sosok tubuh terpental. Dua orang tercebur ke dalam kolam dan tidak bisa diharapkan lagi jadi manusia. Sedangkan yang dua orang rebah di atas bungkahan batu dengan tubuh yang di bagian atas mereka belum mati dan merintih menahan sakit. Sebetulnya orang Pitmoge memiliki peraturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk mengeluarkan rintihan, walaupun menderita luka yang bagaimana hebat sekalipun. Tapi justru sekarang ini, dua orang itu karena tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu hebat, telah membuat dia merintih juga. Walaupun mereka yakin bahwa jika mereka pun memiliki nasib berumur panjang dan dapat hidup, nanti mereka akan menerima hukuman yang tidak keringan dari Mo In Kim Kun Kao Chu mereka. O E Ye Yuxo tidak berhenti sampai di situ, dia telah menghantam berulang kali. Seketika rubuh beberapa orang lagi. Adanya kejadian seperti itu, membuat lawan-lawannya yang lain tidak berani untuk menerjang terlalu dekat mendesaknya dan mereka bersikap lebih hati-hati penuh perhitungan Cuma saja, Oaye Yoksu yang sudah naik darah mana mau membiarkan mereka Dia memang memiliki perangai yang luar biasa Dan dia pun digelari si sesat, karena itu, segera juga dia membentak bengis Dia yang sekarang mengejar lawan-lawannya, menghantam dengan mempergunakan lewekang yang sangat hebat Jika memang seseorang kena terhajar dengan telak, tubuhnya terpental membentur dinding goa itu Maka dinding tersebut akan ikut melesak dan orang itu jika bukan tubuhnya yang remuk dan segera putus nafas, justru dia terluka hebat Dan jika dia tertolong dapat hidup terus, jelas dia akan menjadi manusia bercacat Di waktu itu Oaye Yoksu memperlihatkan bahwa tidak kecewa dia menjagoi rimba persilatan selama beberapa puluh tahun Di mana dia di zaman itu dikenal sebagai jago nomor wahid Dan sekarang, walaupun lawannya berjumlah sangat banyak, yang umumnya memiliki kepandayan tinggi Bahwa mereka itu semuanya telah bisa dibikin kalang kabut oleh amukan Oaye Yoksu Kim Lo tetap duduk di pundak kongkongnya ini, malah anak itu sama sekali tidak merasa takut dibawa melompat ke sana kemari Mendengar suara jeritan orang-orang Pitmoge yang kena dihantam kongkongnya Kim Lo malah bersorak-sorak sambil bertepuk tangan berulang kali Bagus! Bagus! Kongkong, hajar mereka dia malah berseru-seru memukul dan menganjurkan kongkongnya untuk menghajar sisa anak buah Moen Kim Kun Oaye Yoksu tertawa nyaring dan panjang sekali suara tertawanya Seakan juga suara raungan macan dan geruman naga Dan menggetarkan ruangan tersebut yang akan bisa rubuh karena tertawa yang luar biasa itu Yang disertai dengan tenaga lukang Jangan khawatir, Kim Lo, kongkong akan memperlihatkan kepadamu Bahwa manusia-manusia rendah ini memang harus dikirim ke akhirat dan sambil menyusuli dengan kata-katanya itu Segera juga tubuhnya melesat ke sana kemari Orang-orang Pitmoge sebetulnya bukan orang-orang lemah Akan tetapi mereka tidak berdaya menghadapi Oaye Yoksu Entah mengapa mereka jadi mati kutu Setiap kali Oaye Yoksu menggerakkan tangannya Maka tampak tubuh salah seorang dari mereka telah melontarkan Dan juga telah membuat mereka terbanting dengan keras tidak keburu untuk memperbaiki posisi tubuh mereka Di samping itu juga ada yang tercebur ke dalam kolam Moen Kim Kun yang melihat keadaan seperti itu dianggiam mengeluh Memang tidak kecewa Oaye Yoksu dianggap sebagai tokoh nomor wahid di zaman itu Karena memang kepandainya yang luar biasa Moen Kim Kun juga menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan keadaan seperti itu berlangsung lebih lama Karena anak buahnya akan dibabat habis oleh Oaye Yoksu Dia harus segera turun tangan, segera juga Moen Kim Kun membentak seperti gerungan singa Semuanya mundur suara itu bergema nyaring bagaikan guntur Menggelegar keras sekali Semua anak buah Moen Kim Kun segera melompat mundur menjauhi diri dari Oaye Yoksu Mereka sendiri memang telah jari melihat betapa tanggungnya Oaye Yoksu Namun mereka tidak berani mundur tanpa perintah Moen Kim Kun Tapi sekarang justru Moen Kim Kun telah perintahkan mereka mundur Tanpa membuang waktu lagi segera juga mereka melompat mundur Untuk menjauhi diri dari tokoh sakti yang kepandainya benar-benar menakjubkan Oaye Yoksu tertawa dingin Sejak tadi telah ku katakan Kau harus maju sendiri Untuk memperhitungkan semua ini Tapi kau lebih rela mengorbankan anak buahmu Sungguh manusia pengecut yang tidak terpuji mengejek Oaye Yoksu Moen Kim Kun tidak membuang-buang waktu lagi Dia melesat gesit sekali Tubuhnya melompat ke dekat Oaye Yoksu Oaye Yoksu mengawasi dengan tenang Tanpa menurunkan Kim Lo dari pundaknya Karena ia khawatir jika memang dia tengah dilibat oleh Moen Kim Kun Maka anak buah Moen Kim Kun akan mempergunakan kesempatan tersebut Buat membekuk Kim Lo Menawannya Berarti dapat saja Oaye Yoksu ditekan dan diancam Demi keselamatan Kim Lo Oaye Yoksu yakin Walaupun dia mendudukan Kim Lo di pundaknya Namun tidak nantinya ia akan berada di bawah angin Kalau memang hanya menghadapi Moen Kim Kun seorang lawan seorang Karena memang kepandayan Moen Kim Kun tampak berimbang dan setingkat dengannya Cuma saja Oaye Yoksu masih bisa melihat banyak kelemahan yang dimiliki Moen Kim Kun Sedikitnya memang Moen Kim Kun kalah seurat Dan jika bukan orang yang benar-benar ahli tentu tidak mungkin bisa melihat kekurangan dari Moen Kim Kun Waktu itu tubuh Moen Kim Kun melayang di tengah udara Dia menghantam dengan pukulan yang gerakannya sangat aneh Sulit sekali untuk diterka arah mana yang ingin dijadikan sebagai sasaran utamanya Oaye Yoksu tetap berdiri tegak di tempatnya mengawasi datangnya pukulan itu Tangan kanan dari Moen Kim Kun meluncur ke kanan Dan melintang ke arah leher Oaye Yoksu Karena dia bermaksud memiliki dua tujuan Dia hendak mencengkeram dan menotop Mencengkeram Kim lo yang berada di pundak Oaye Yoksu Atau memang menotop leher Oaye Yoksu Karena dari itu, tenaga yang dipergunakannya pun telah diperhitungkan masak-masak Tangannya yang satu malah dipergunakan buat menggempur Dia mempergunakan tenaga yang tidak tanggung-tanggung Karena jurus ini merupakan ilmu pukulan andalannya Oaye Yoksu tidak juri Dia mengawasi dengan metu yang tajam berkilat Waktu pukulan Moen Kim Kun tiba Dia tidak bisa berusaha berkelit Malah dia menyambuti dengan keras Dia menangkis dengan mengerahkan sin kangnya Dengan begitu tidak mudah buat Moen Kim Kun Menyerangnya pada bagian dianggota tubuh Oaye Yoksu Sebab jago tua itu seperti dilindungi oleh lapisan dinding yang sangat tebal Yaitu dinding yang terbuat dari tenaga sin kangnya Buk, duk dua kali terdengar benturan Dan dua tubuh itu berdiri tegak saling berhadapan Sedangkan Kim Lo yang duduk di pundak Oaye Yoksu jadi berseru Kongkong, pundakmu panas sekali Oaye Yoksu masih bisa menyahuti Kau diam saja, jangan melompat turun Ini hanya sebentar setelah berkata begitu Dia mengempos semangatnya Dia mulai mendesak Moen Kim Kun dengan gelombang tenaga dalamnya Tangannya yang menempel dengan tangan Moen Kim Kun telah saling tindih Dan masing-masing memusatkan kekuatan sin kang di tangan masing-masing Sedangkan Moen Kim Kun sendiri terkejut setelah merasakan gelombang tenaga dalam Oaye Yoksu Semakin lama semakin kuat Dia segera tersadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah Karena dengan menempelkan tangannya pada tangan Oaye Yoksu dia yang akan menderita kerugian Bukankah Tochu dari pulau Toho Atuin memang memiliki ilmu jari sakti Yaitu jari tunggal sakti, Etiang Chie Jika di saat tangan mereka saling melekat seperti itu Dan Oaye Yoksu mempergunakan Etiang Chie-nya Akan celakalah Moen Kim Kun Tapi, belum lagi Moen Kim Kun sempat untuk menarik pulang tangannya Oaye Yoksu justru telah mempergunakan Etiang Chie-nya Karena jari telunjuknya itu telah menyentil Ke arah nadi di tangan Moen Kim Kun Sentilan itu mendatangkan sambaran angin yang sangat tajam sekali Dan juga, telah membuat sambaran angin itu menghancurkan batu-batu yang ada di dekat mereka Karena batu kerikil kecil telah berhamburan Moen Kim Kun memang bisa bertahan pada pertamanya Tapi kemudian ia telah terdesak mundur dua langkah Di saat Oaye Yoksu menyentil untuk ketiga kalinya Tenaga yang menerjang Moen Kim Kun jadi semakin kuat Karena menyadari bahwa dirinya terancam bahaya yang tidak kecil Moen Kim Kun tidak berani merayal Segera ia membentak nyaring dan melompat mundur Namun hatinya seketika terkesiap Tangannya tidak bisa ditarik pulang Cepat-cepat Moen Kim Kun mengempos semangatnya Dia berusaha menarik tangannya tapi kembali gagal Sedangkan kedua kakinya telah terangkat terapung di tengah udara Kemudian, dia mendorong Tetap saja ia tidak berhasil menguasai diri Tubuhnya terapung dengan sepasang tangan melekat keras di tangan Oaye Yoksu Diam-diam semangat Moen Kim Kun serasa terbang Dia mengerti apa semuanya ini yaitu bahaya yang tidak kecil mengancam dirinya Tapi sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi Segera juga ia mencoba dengan jalan lain Dia telah menarik dan mendorong dengan berbareng Tangan kirinya menarik dengan kuat Tangan kanannya mendorong Dengan demikian membuat dua macam kekuatan saling tolak-menolak Dan Oaye Yoksu yang menyangka lawannya itu telah mempergunakan taktik yang seperti itu Seketika terdorong keras Dan dia terhuyung dua langkah dengan menarik serta tubuh Moen Kim Kun Yang tertarik karena tubuhnya masih terapung di tengah udara Oaye Yoksu sendiri tidak tinggal diam Waktu kuda-kudanya tergempur Dia menyentih lagi dengan it yang cienya Di saat itulah tampak Moen Kim Kun berhasil membebaskan sepasang tangannya Dia melompat dan meluncur turun jauh sekali Terpisah tujuh atau delapan tombak bersama itu Tenaga serangan It Yang Cie dari Oaye Yoksu menyambarnya Dia menghindar dan baru di ruang itu Kena dihantam oleh tenaga It Yang Cie sampai hancur meluruk Menyebabkan adanya lubang yang dalam sekali Itulah kehebatan tenaga It Yang Cie membuat semua orang yang menyaksikan jadi menggidik ngeri Kalau sampai tadi Moen Kim Kun tidak keburu menghindarkan diri dari serangan It Yang Cie itu Niscaya tidak akan terbinasa dengan tubuh yang hancur Moen Kim Kun sendiri tertawa bergelak-gelak Sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap gentar terhadap Oaye Yoksu Walaupun tadi ia nyaris menerima bencana tidak keringan dari Oaye Yoksu Memang nama Oaye Yoksu Losia tidak kosong Baik, baik Kukira hari ini cukup kita main-main sampai di sini Sambil berkata begitu Tangannya menolak batu dinding di sampingnya Tau-tau terbuka sebuah pintu batu Ia melompat masuk ke dalam situ Oaye Yoksu tidak mau melepaskannya Ia meloloskan diri seperti itu Segera melesat mengejar Dia menerobos masuk ke dalam ruangan batu itu Ia berhasil, sebelum pintu batu itu tertutup Ia telah bisa menerobos masuk berada di dalam ruangan Itulah sebuah ruangan batu yang tidak terlalu besar Dan waktu Oaye Yoksu mengawasi sekitarnya Tidak melihat Moe In Kim Kun entah telah menyelingap Hilang ke ruang mana lagi Pintu batu itu bergerak menutup Seketika Oaye Yoksu tersadar Pintu batu itu tertutup kembali rapat-rapat Dan Oaye Yoksu berdua dengan Kim Lo terkurung Di dalam ruangan batu yang tidak begitu besar Samar-samar Oaye Yoksu mendengar suara tertawa Moe In Kim Kun yang bergelak-gelak Kau akan mampus kelaparan di situ Oaye Losia teriak Moe In Kim Kun dari bagian lainnya Entah ia berada di ruang mana Tidak kepalang murkanya Oaye Yoksu Karena ia telah kena diperdaya oleh Moe In Kim Kun seperti itu Dia menghantam pintu batu itu hancur meluruk sebagian Tapi pintu batu itu sangat tebal dan tidak bergeming Oaye Yoksu menghantam lagi Batu sebagian telah meluruk lagi Tetap saja pintu batu itu tidak bergerak Berulang kali Oaye Yoksu menghantam Tetap saja tidak berhasil untuk menghancurkan pintu batu tersebut Akhirnya Oaye Yoksu menurunkan Kim Lo Katanya Kim Lo kita terkurung di sini kau tenang saja Nanti Kong Kong akan menghajar mampus mereka semuanya Manusia-manusia hina dan rendah itu Kim Lo mengiakan Anak itu melihat mereka terkurung di ruangan batu yang berukuran tidak besar Dan juga, keadaan di dalam kamar tahanan yang merupakan jebakan tidak tersangka oleh Oaye Yoksu Sangat panas sekali Oaye Yoksu yakin, di dalam ruangan ini terdapat dua pintu yang bisa dipergunakan keluar masuk Pintu yang pertama adalah pintu yang tadi terbuka dan telah menutup kembali dan telah dihajar oleh Oaye Yoksu Sedangkan pintu yang lainnya lagi entah berada di sebelah mana Karena lewat pintu yang satu itulah rupanya Mo In Kim Kun telah menyelinga pelenyap Menghilang dari ruangan ini Oaye Yoksu memeriksa keadaan di sekitar ruangan itu Dia tidak berhasil menemukan pintu yang sabtunya lagi Dia adalah majikan pulau Toho Atu Dia yang mengerti ilmu perbintangan selain ilmu silatnya yang luar biasa Dia pun menguasai paktautin, patkuatin, dan lain-lain ilmu yang akan membuat orang memikirkannya sampai ubanan dan tidak bisa memecahkannya Juga pulaunya telah diatur sedemikian rupa Membuat siapa saja yang berani lancang masuk ke Toho Atu tanpa izinnya Jangan harap dapat keluar lagi Keluar dan masuk di pulau Toho Atu bukan pekerjaan yang mudah Karena di sana telah diperlengkapi dengan jalan-jalan rahasia Siapa tahu, sekarang Oaye Yoksu, tocu Toho Atu yang sangat terkenal dan dihormati seluruh jago-jago rimba Kepersilatan telah terpedaya dan terkurung di kamar rahasia ini Rupanya Moin Kim Kun memang sengaja mengambil sikap seakan-akan dia hendak melarikan diri Dan waktu Oaye Yoksu menyusulnya, dia menghilang lewat pintu rahasia lainnya Sedangkan Oaye Yoksu yang sudah terlanjur masuk ke kamar rahasia ini tidak keburu keluar berdua dengan Kim Lo, terkurung di situ Oaye Yoksu meneliti keadaan dinding di kamar rahasia tersebut Melihat bahwa di kamar batu itu memang dibangun kokoh sekali Di samping itu memang kamar itu pun merupakan kamar batu yang tidak memiliki ruang tembus dengan ruangan lainnya Batunya tebal sekali Tapi Oaye Yoksu yang memang cerdik segera mengetahui Selain pintu yang tadi telah tertutup lagi Yang menghubungi kamar tahanan dengan ruang di mana ada kolam yang airnya seperti air mendidih itu Maka terdapat pintu lainnya yang menghubungi dengan jalan keluar Karena tadi Moin Kim Kun telah lenyap begitu cepat di ruangan ini Oaye Yoksu berpikir sejenak Kemudian dia duduk bersemedi di hadapan pintu tadi tertutup Dia mengempos semangatnya Kemudian dia memusatkan tenaganya pada kedua telapak tangannya Dan menarik napasnya dalam-dalam Waktu dia mengeluarkan bentakan Tangannya menghantam serentak ke arah pintu batu itu Pintu batu tergetar Dan sebagian sempal Oaye Yoksu mencoba sampai berulang kali Sampai pada pukulan yang kedua puluh kali Daun pintu itu telah sempal besar sekali Malah ketika dia menghantam lagi Daun pintu itu jebol Batunya telah gugur Dan terlihat lubang yang sangat besar Tapi rupanya di luar pintu itu telah menanti cukup banyak anak buah Moin Kim Kun Mereka menantikan sampai daun pintu batu itu jebol Dan berlubang serentak mereka menghujani senjata rahasia ke dalam Serangan senjata rahasia yang berbagai macam jenis itu membuat Oaye Yoksu harus mengibaskan tangannya berulang kali Dia juga telah perintahkan Kim Lo berdiam di belakangnya Senjata rahasia itu yang berhamburan masuk telah disampoknya runtuh Duduk di pundaku lagi perintah Oaye Yoksu kepada Kim Lo Setelah anak itu mematuhi perintahnya Tampak Oaye Yoksu maju ke depan Mendekati lubang pada pintu itu Sambil mengibaskan terus kedua tangannya bergantian Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya dari sambaran senjata rahasia Setelah berada di dekat daun pintu Mendadak Oaye Yoksu menghantam ke depan keluar Dan terdengar jeritan beberapa orang Membarungi itu Di saat beberapa orang di depan pintu batu tersebut terpukul terpental dan kaget Oaye Yoksu telah menerobos keluar dengan mengibaskan kedua tangannya Untuk melindungi dirinya Maka dia telah berhasil untuk menerobos keluar Inilah berkat hebatnya ilmu jago tua yang tangguh ini Yang menjadi tocu dari pulau Toho Ato Kim Lo bersorak-sorak beberapa kali memuji kongkongnya tersebut Oaye Yoksu keluar dari pintu rahasia itu bukan untuk berdiam diri Karena ia segera menyambar dua orang musuh yang terdekat dengannya Dia telah melontarkan ke tengah udara Waktunya musuh-musuh itu hendak berpoksi di tengah udara Justru Oaye Yoksu telah menghantamkan kedua tangannya ke arah mereka ke tengah udara Terdengar jerit kematian kedua orang itu rubuh terbanting di lantai dengan nafas yang sudah putus Kemudian Oaye Yoksu menyambar lagi dua orang lawan yang berontak sekuat tenaganya Tapi Oaye Yoksu mengerahkan tenaga dalamnya mencengkeram kuat sekali Seketika kedua orang tawanannya itu jadi lemas dan nafasnya putus Lehernya tercekek Oaye Yoksu melemparkan dua mayat itu kepada yang lainnya Yang mengepung Oaye Yoksu terdiri dari laki dan wanita yang memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi mereka benar-benar tak berdaya untuk menghadapi emukan Oaye Yoksu Waktu pada akhirnya mereka menyadari sudah tidak sanggup untuk menghadapi Oaye Yoksu Segera mereka bermaksud melarikan diri Oaye Yoksu gesit sekali menyambar dua orang di antara mereka Yang lainnya keburu menyelamatkan diri dan lenyap dari ruangan itu Jagotua dari Toho Atu tersebut tidak membunuh kedua orang itu Dia menotok jalan darah Ching Lian Hiatnya Seketika kedua orang itu bergulingan menerita kesakitan yang hebat bukan main Mereka menjerit-jerit seperti babi dipotong Beritahukan kepadaku Dimana persembunyian Moen Kim Kun bentak Oaye Yoksu Jika memang kalian keras kepala dan coba-coba berdusta Kalian akan menerima siksaan yang lebih hebat lagi Kedua orang itu berteriak-teriak Ampun bebaskan dulu totokanmu aku Aku akan memberitahukan Oaye Yoksu Ampun, aduh mereka menjerit-jerit seperti itu Karena memang mereka sudah tak tahan tubuh mereka berkelejutan berguling di tanah Karena mereka kesakitan hebat sekali Dari hidung, telinga dan mulut mereka telah mengeluarkan darah yang cukup banyak Oaye Yoksu tertawa dingin Dia menendang kedua orang itu bergantian dengan kakinya Barulah dua orang itu berhenti menjerit-jerit Muka mereka pucat pias Sikap mereka ketakutan sekali Cepat beritahukan dimana tempat bersembunyinya Moen Kim Kun bentak Oaye Yoksu bengis Dua orang itu mengetahui siapa Oaye Yoksu Tocu Tohoatu yang bisa saja menurunkan tangan bengis dan telengas kepada mereka Segera juga mereka menyahuti Karena memang mereka tidak berani menggila terhadap Tocu pulau Tohoatu itu Kau cu kami berada, berada di pintu awan Dimana letak pintu awan tanya Oaye Yoksu Tidak kurang bengisnya Didi luar menyahuti mereka dengan tubuh lemas tidak bertenaga Walaupun Totokan di tubuh mereka telah dibebaskan Tapi akibat Totokan itu, mereka telah terluka di dalam yang berat sekali Yang membuat mereka seperti tidak bertenaga lagi Antarkan kami bentak Oaye Yoksu dengan suara bengis Dan menendang kedua orang itu Tidak berani merayal, mereka merangkak bangun Membawa Oaye Yoksu keluar dari ruangan itu Di luar, di lembah pitmogai, terbentang lapangan rumput yang luas Dengan di samping kiri kanannya terdapat lamping tebing yang tinggi sekali Pintu awan berada di atas tebing itu Kata salah seorang anak buah Moen Kim Kun Sambil menunjuk ke atas tebing itu yang di sebelah kanan Oaye Yoksu mengangguk Jika memang ternyata nanti kalian berdusta Hem, walaupun kalian punya jiwa cadangan sebanyak tiga Tetap saja kalian akan pergi ke akhirat Setelah berkata begitu tanpa menoleh lagi Oaye Yoksu mencerjakan kedua kakinya Tubuhnya segera melesat ke tengah udara Dia hinggap di sebuah batu yang menonjol Kemudian mencerjak lagi Sikap seperti itu dilakukannya beberapa kali Maka dalam waktu yang singkat Dia telah sampai di atas puncak tebing Keadaan di situ sangat dingin Juga sekitar tebing itu diselubungi oleh kabut yang sangat tebal Tapi Oaye Yoksu tidak melihat seorang manusia pun juga Oaye Yoksu merka bukan main Karena dia menduga kedua orang anak buah Moen Kim Kun telah membohonginya Baru saja dia mau melompat turun lagi Tiba-tiba ia melihat sesuatu terpisah Kurang lebih 30 tombak dari tempatnya berada Terdapat sepotong papan yang dipanjangkan di situ Dan juga papan itu bertulisan Pintu awan jadi kedua orang anak buah Moen Kim Kun tidak berdusta Ini memang daerah yang disebut pintu awan Hanya saja di mana beradanya Moen Kim Kun Adakah dia telah menyembunyikan diri? Oaye Yoksu mencari ke sana kemari beberapa saat lamanya Hanya saja Tetap dia tidak berhasil mencari Moen Kim Kun Sedangkan orang lainnya pun tidak dilihatnya Setelah mencari-carinya sekian lama Akhirnya Oaye Yoksu melompat turun lagi Tapi tidak melihat kedua orang anak buah Moen Kim Kun Rupanya mereka telah menyingkirkan diri Oaye Yoksu mengelilingi lembah itu Tetap saja dia tidak berhasil menemukan seorang manusia pun juga Keadaan di lembah itu kosong Karena memang lembah itu memiliki banyak sekali jalan rahasia Untuk sejenak Oaye Yoksu tidak bisa menemukan jejak orang-orang itu Dan dia menghampiri batang pohon yang dilihatnya Kuang It Sian Su dulu mendorong dan memutar batang pohon tersebut Sehingga pintu batu terbuka Dia mencobanya memutar batang pohon itu Namun batang pohon tersebut tak bergeming Karena murkanya, Oaye Yoksu menghantam beberapa kali Batang pohon itu seketika sempal dan berguguran menjadi bubuk Akan tetapi pintu batu tetap saja tidak terbuka Dan ini telah membuat Oaye Yoksu penasaran Dia mencobanya beberapa kali Tapi batang pohon itu seperti telah dipantek mati dan tidak bisa digerak-gerakan lagi Rupanya telah diganjal di bagian bawah Oaye Yoksu berdiri sekian lamanya dengan hati diliputi ke mendongkolan Sampai akhirnya dia mencarinya di sekitar tempat itu Kalau-kalau ada jalan lain Dia menelitinya, dan dia pun mencari-cari dengan cermat Tetap saja hasilnya nihil Tidak seorang manusia pun yang dijumpainya Akhirnya Oaye Yoksu menggumam sendiri Hemaku ingin melihat Berapa lama kalian tidak keluar-keluar dari jalan rahasia itu? Atau memang kalian mau mati kelaparan? Sebanyak-banyaknya persediaan makanan tentu tidak akan mencukupi Untuk bersembunyi terus-menerus selama satu bulan Biarlah aku yang akan menantinya di sini setelah menggumam seperti itu Oaye Yoksu menoleh kepada Kim Lo Katanya, Kim Lo, kita menunggu manusia-manusia rendah itu di sini Selama ini, untuk mengisi waktumu yang senggang Baiklah kau berlatih ilmu silat yang akan kuariskan kepadamu Kau harus belajar dengan tekun Karena seperti kau lihat Betapa di dunia ini terdapat banyak sekali manusia busuk Jika kau tidak memiliki kepandayan Niscaya kelak engkau akan dihina orang Kim Lo tertawa Kongkong, bukankah ada kau? Siapa yang berani menghinaku? Katanya Oaye Yoksu terpaksa tersenyum mendengar kata-kata Kim Lo Dia bilang kemudian Benar, selama Kongkong masih hidup? Tentu tidak ada orang yang berani menghinamu Tapi, Kongkong toh akhirnya pasti mati Meninggalkanmu Dan usia tua akan menyebabkan Kongkong akhirnya menemui ajal Di waktu itulah kau akan sendirian Dan kau harus memiliki kepandayan yang tinggi Dengan demikian tidak mudah orang menghina dirimu sambil berkata begitu Oaye Yoksu mengusap-usap kepala cucunya Dia pun telah mengawasi mukanya karena dia merasa kasihan sekali Di mana muka Kim Lo demikian buruk Seperti muka seekor kera Entah bagaimana kelak nasibnya anak ini Jika dia telah dewasa Dan tentu yang sulit lagi adalah mencari kran jodoh untuk Kim Lo kelak Dan juga mungkin pula jarang atau sama sekali tidak ada gadis yang bersedia dipersunting untuk menjadi istri Kim Lo Terpikir seperti itu, Oaye Yoksu jadi menghela nafas beberapa kali Walaupun Kim Lo bukan darah dagingnya Tapi ia sangat sayang sekali Dia telah merawatnya sejak bayi dengan sendirinya Dia merasakan seperti juga kakek kandung anak ini Itulah sebabnya, jika memang anak ini kelak mengalami kesulitan Tentu hatinya tidak akan tenang Begitulah, Oaye Yoksu berjaga-jaga di lembah tersebut Dia tidak mau meninggalkan lembah itu sebelum Gi Yoksia berhasil diambilnya dari tangan Mo In Kim Kun Angin berhembus dingin di luar kota Bun An Kwan Sebuah kota kecil, di sebelah selatan dari kaki gunung Song San Cuaca tidak begitu baik Hujan gerimis memang telah turun menyeram bumi sejak pagi tadi Banyak orang yang berteduh di rumah makan ataupun warung arak Mereka tidak meneruskan perjalanan Mereka khawatir kalau-kalau cuaca yang demikian buruk akan membuat mereka terangsang angin jahat Dan akhirnya bisa membuat mereka sakit Tapi di antara rintik hujan gerimis Tampak seorang penunggang kuda yang tengah melarikan kuda tunggangannya dengan cepat sekali Kuda itu mencongklang seperti juga balap Hujan yang turun rintik-rintik itu tidak diperdulikan oleh penunggang kuda itu Dan ia pun mahir sekali menunggang kuda Karena di jalan yang licin oleh air hujan, tak diacuhkannya Ia tidak berkhawatir kalau-kalau kudanya itu tergelincir dan bisa membuat dia terguling Tetap saja kuda tunggangannya dilarikan untuk menghampiri pintu kota yang sudah tampak dikejauhan Banyak orang-orang yang tengah berteduh melihat penunggang kuda itu Mereka menggeleng-gelengkan kepala masing-masing Orang itu benar-benar mencari penyakit Melakukan perjalanan di kala turun hujan seperti ini Mungkin dia memiliki urusan yang sangat penting sekali Penunggang kuda itu tidak memperdulikan sekelilingnya Juga tidak mengacuhkan tatapan metode dari orang-orang itu Dia membedal terus kudanya Karena ia tampaknya ingin cepat-cepat tiba di pintu kota Dialah seorang pemuda yang mungkin baru berusia 19 tahun Wajahnya tampan sekali Sepasang alisnya tebal seperti potongan golok tiantu Dan tubuhnya yang tinggi itu tegap, kekar Dia mengenakan baju dan celana putih Sehingga tampaknya gagah Cuma saja baju maupun celana putihnya telah kotor kecipratan air lumpur Akhirnya pemuda baju putih itu tiba juga di pintu kota Dia melihat ada sebuah rumah makan kecil di pintu kota Kudanya dilarikan menuju ke rumah makan itu Begitu tiba dia segera melompat turun dari kudanya Gerakan tubuhnya sangat ringan Dia hinggap di atas rumah tanpa kurang suatu apapun juga Seorang pelayan yang menyambutnya dengan sikap hormat Telah diserahkan tali kendali kudanya Beri makan secukupnya Kata pemuda itu pada si pelayan Dia juga telah mengeluarkan dua tel perak Diberikan kepada pelayan itu Tentu saja pelayan tersebut kegirangan Ia mengucapkan terima kasih berulang kali Dia juga berjanji akan merawat kuda si pemuda sebaik-baiknya Tapi waktu pelayan itu hendak memutar tubuhnya Membawa kuda si pemuda Baju putih itu telah mengulurkan tangannya Memegang pundak si pelayan Tunggu dulu, lopeh Apakah kau melihat rombongan kerajaan yang lewat di kota ini Tanya pemuda itu kemudian kepada pelayan Waktu pelayan itu telah menahan langkah kakinya Pelayan itu mengangkat kepalanya Mukanya berubah Kemudian dengan senyum dipaksakan dia bertanya Apakah kongcu teman mereka pemuda baju putih itu menggeleng? Bukan Jadi mereka telah lewat di sini Pelayan itu telah mengangguk Bahkan sekarang mereka semua berkumpul Di rumah penginapan seikoan dan ciekoan Mereka sangat galak sekali Aku saja telah ditempelengnya beberapa kali Waktu salah bertanya pemuda baju putih itu tampak girang Dia segera bertanya Di mana letak dari dua rumah penginapan itu di jalan Taichung Itulah dua rumah penginapan yang terbaik di kota ini Jika memang kongcu hendak pergi ke sana kau harus hati-hati Bersalah sedikit saja Baik bicara atau tingkah laku kita Pasti tentara kerajaan akan mendaramu Dan kau bisa pergi ke sana dengan mengambil jalan di kiri ini Terus lurus Nanti tiba di jalan bercagak Tiga, kau mengambil jalan yang kanan Terus saja Nanti juga kau akan tiba di rumah penginapan itu Pemuda baju putih itu mengangguk Terima kasih untuk keteranganmu ini Lopeh katanya Dan ia telah melangkah masuk ke rumah makan Ia duduk dan memesan beberapa macam makanan Kemudian makan dengan cepat ketika pelayan telah menyajikan makanan yang dipesannya Selesai makan ia membayarnya dan memberi hadiah dua tel perak kepada pelayan yang melayaninya Walaupun hujan grimis masih turun juga Pemuda baju putih itu tak memperdulikannya Ia telah keluar dari rumah makan itu Menerobos hujan untuk mengikuti petunjuk si pelayan Guna mencapai rumah penginapan Ciekoan dan Seikoan Benar saja, setelah ia melewati jalan yang diberitahukan si pelayan Dari kejauhan dilihatnya dua rumah penginapan yang api penerangannya menyala terang-menerang Dan suasana sangat ramai sekali Karena lebih dari 200 tentara kerajaan berkumpul di sana malah Beberapa rumah penduduk telah mereka tempati Dengan care setengah memaksa Penduduk yang rumahnya dipakai tentara kerajaan telah menyingkir Mereka khawatir kalau-kalau mereka akan menjadi korban keganasan tentara kerajaan itu Memang sudah menjadi rahasia umum Tentara kerajaan bukanlah manusia baik-baik Jika mereka tengah mabok dan melakukan tindakan kasar Tidak mungkin dilawan Jika memang dilawan Berarti orang itu mencari penyakitnya sendiri Dikala itu melihat pemuda baju putih tersebut Tanpa taguragu telah memasuki rumah penginapan Seikoan Dia melihat keadaan di dalam penuh sesat Semua tentara kerajaan itu tengah berpesta pora Suara musik pun terdengar mengiringi acara makan-makan itu Semacam pesta yang meriah sekali Terdengar teriakan suara tertawa yang keras Dan juga suara orang bernyanyi-nyanyi mengikuti musik Pelayan yang berada di dekat pintu segera menghampiri si pemuda baju putih Kongcu panggilnya Pemuda baju putih itu menoleh Dia segera menanyakan apakah masih ada kamar Menyesal sekali Kongcu Seluruh kamar telah disewa oleh kerajaan Bahkan ini pun tidak cukup Rumah penduduk dipergunakan juga Menurut keterangan yang kami terima ini baru sebagian Sebab tentara kerajaan yang akan datang kemari Berjumlah 67 kali lipat lebih banyak dari yang sekarang Entah apa yang ingin mereka lakukan Pemuda baju putih itu tersenyum Apakah kau mengetahui siapa yang memimpin pasukan tentara kerajaan ini Tanya pemuda baju putih itu Menurut keterangan yang ku peroleh Kongcu Mereka dipimpin seorang lama merah yang bengis sekali Juga lama itu, berkata sampai di situ Si pelayan bimbang dia berdiam diri Pemuda baju putih itu merogoh sakunya Dia mengeluarkan lima tel perak Disesapkan ke dalam tangan si pelayan Kemudian tanyanya Apa yang kau dengar tentang lama merah itu Si pelayan terbeliak matanya Melihat lima tel perak berada di tangannya Dia melirik ke kiri dan ke kanan Seakan-akan khawatir nanti kata-katanya itu Akan ada yang dengar Sesungguhnya, sejak kedatangan para tentara kerajaan ini Kota ini jadi tidak aman menjelaskan si pelayan Sikapnya takut-takut Dan jika dia berani bicara Karena adanya uang di tangannya itu Mengapa begitu? Tanya si pemuda baju putih tersebut Dalam waktu enam hari Sejak mereka berada di sini Sudah ada sembilan anak gadis penduduk yang lenyap Kabarnya untuk pemimpin rombongan tentara kerajaan ini Lama merah itu Tanya si pemuda baju putih tersebut Si pelayan mengangguk Benar tapi menyahuti Begitu dia melirik lagi ke sekitarnya Karena dia khawatir Kalau-kalau perkataannya itu Didengar orang lain Di waktu itu si pemuda baju putih Telah berkata dengan suara sabar Kau jangan takut Ceritakan apa yang kau ketahui Sambil berkata begitu Dia telah menyesapkan lagi lima cil perat Pelayan itu membuka matanya lebar-lebar Kongcu Kau tanyanya dengan suara tergagap Pemuda baju putih tersebut Segera mengulapkan tangannya Katanya Mari kita pergi Di sana kita bicara lebih leluasa Pelayan itu mengangguk Sedangkan saat itu ada seorang tentara kerajaan Yang duluk di meja Yang tidak jauh dari si pelayan Telah berteriak nyaring Hai pelayan Kemari kau muka pelayan itu berubah pucat Tubuhnya menggigil Tampaknya dia ketakutan sekali Pergilah kau melayani dia Nanti kau keluar Aku menunggu di pekarangan bisik si pemuda baju putih Sambil memutar tubuhnya dan keluar lagi dari rumah penginapan tersebut Pelayan itu mengangguk mengiakan dan ia telah pergi menghampiri tentara kerajaan itu Yang rupanya sudah tidak sabar Si pemuda baju putih menunggu sekian lama di pekarangan rumah makan tersebut Akhirnya ia melihat pelayan yang tadi keluar juga Dia telah melihat pelayan itu keluar dengan muka yang pucat Kenapa tanya si pemuda baju putih Yang menduga ada sesuatu yang tidak beres Dengan muka yang pucat dan Matt sering mengawasi kesekitarnya Pelayan itu bilang Mungkin pembicaraan kita didengar tentara yang tadi Kenapa begitu tanya si pemuda baju putih Karena tadi ia menanyakan apa yang telah kubicarakan dengan Kongcu Dan ia menanyakan siapa adanya Kongcu menjelaskan pelayan itu Kau jangan khawatir, Lopeh Dia tak mendengar apa-apa Ia cuma heran mengapa kita bicara bisik-bisik Kata pemuda baju putih Nah sekarang kau ceritakanlah apa yang kau ketahui tentang lama baju merah itu Yang menjadi pimpinan dari pasukan tentara kerajaan ini Lama merah itu sesungguhnya seorang lama yang cabul sekali menjelaskan si pelayan Dia, dia selalu merusak kehormatan gadis-gadis yang diculiknya Apa kau yakin akan hal itu tanya si pemuda baju putih Pelayan itu mengangguk Ya, karena beberapa orang kawanku Yang kebetulan hendak mengantarkan makanan ke kamarnya Telah memergoki dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk Itulah sebabnya mengapa kami mengetahui bahwa gadis-gadis yang belakangan ini lenyap terculik Tidak lain terjatuh di tangan lama tersebut Apakah kalian tidak melaporkan hal itu pada taiku hantanya si pemuda baju putih Kami mana berani? Untuk memberitahukan pada keluarganya saja kami tidak berani Kami tidak pernah bercerita kepada orang luar Dan baru kali ini aku bercerita kepada Kongcu Bila dilaporkan kepada Taikwan juga akan sia-sia belaka Malah mungkin kami membuang jiwa Sebab Taikwan mana berani dengan pasukan tentara kerajaan itu? Kemungkinan, malah akan melindungi perbuatan jahat mereka Waktu berkata begitu Muka si pelayan tampak pucat pias Ia telah berkata dengan suara yang perlahan Apa yang ku ceritakan ini harap tidak diceritakan Kongcu kepada orang lain Jangan khawatir Lopeh, tentu rahasia ini akan ku pegang teguh Dan apalagi yang Lopeh ketahui Tanya si pemuda baju putih Apa saja yang mereka lakukan selama ini Si pelayan berpikir sejenak Kemudian ia bilang Ya, ya, ada sesuatu yang ku kira penting Beberapa orang kawanku sempat mendengarkan percakapan mereka Bahkan aku sendiri pernah satu kali mendengar percakapan mereka Yaitu mereka menyebut-nyebut tentang Giyok Siyai Cap kerajaan Muka si pemuda baju putih berubah Dia serius sekali bertanya Apa saja yang mereka bicarakan tentang Giyok Siyai tersebut Mereka menyebut-nyebut Giyok Siyai berada di tangan Pit Mo Gai Kami tidak tahu apa itu Pit Mo Gai Jika memang lembah yang ada di Gunung Song San Memang kami ketahui bernama Pit Mo Gai Tapi mereka menyebut orang-orang Pit Mo Gai Setahu kami di Pit Mo Gai selain dari iblis dan setan Tidak ada manusia Apakah memang mereka bermaksud pergi ke Pit Mo Gai atau bukan? Kami kurang mengetahui jelas pemuda berbaju putih itu mengangguk Baiklah Lopeh, terima kasih atas keteranganmu Nah, sekarang boleh pergi masuk kembali ke dalam katanya Pelayan itu memutar tubuhnya Dia bermaksud untuk kembali ke dalam rumah penginapan Tapi tiba-tiba si pemuda baju putih telah memanggilnya Tunggu dulu Lopeh pelayan itu menahan langkah kakinya Ia memutar tubuhnya Ada apa lagi? Kongcu tanyanya di mana letak kamar si lama merah itu Tanya pemuda baju putih tersebut Di kamar nomor dua menjelaskan si pelayan Tampaknya ia terkejut Apakah-apakah Kongcu hendak mendatangi kamarnya Pemuda baju putih itu menggeleng? Tidak sahutnya Cuma ingin tahu saja Terima kasih Lopeh dan setelah berkata begitu Pemuda baju putih itu melesat gesit sekali menerobos hujan rintik-rintik Dan dalam waktu sekejap metu saja telah lenyap dari pandangan metu si pelayan Pelayan itu telah berdiri tertegun di tempatnya Ia kagum atas kegesitan yang dimiliki pemuda itu Tentu dia seorang Kang Owi yang lihai kepandainya Entah siapa dia dan entah apa maksudnya menyelidiki tentang lama merah itu berpikir si pelayan Di waktu itu terlihat si pelayan sudah masuk kembali ke dalam rumah penginapan Sibuk melayani para tentara kerajaan Yang suara tertawa maupun teriakan mereka sangat berisik sekali Pemuda baju putih itu tidak memperdulikan air hujan yang turun semakin deras Dia terus berlari ke pintu kota yang ditujukan Dia kembali ke rumah makan di mana kudanya dititipkan Dia masuk dan duduk di sebuah meja Dia memanggil pelayan Siapkan aku dua kati arak perintahnya pelayan itu melayani dengan segera Karena dia mengetahui pemuda ini terbuka tangannya dan memberi hadiah yang tidak kecil jumlahnya Karenanya pelayan ini pun mengharapkan hadiah dari si pemuda Waktu itu, pemuda baju putih ini duduk mengerutkan alisnya Dia rupanya tengah memikirkan sesuatu, memeras pikirannya Ketika pelayan mengantarkan pesanannya, dia tidak mengetahuinya Barulah dia tersadar dari lamunannya dan mengucapkan banyak terima kasih Waktu si pelayan mempersilahkan kepadanya untuk meminum araknya Tunggu dulu lopeh, ada yang ingin kutanyakan kata pemuda baju putih itu Si pelayan berdiri dengan sikap hormat Dia menduga tentu dia akan diberi hadiah Benar saja, pemuda itu mengeluarkan lima tel perak Diletakkan di atas meja Uang ini akan menjadi milikmu kata pemuda baju putih Jika memang engkau bisa menolongi aku Mata pelayan itu jadi terbeliak lebar-lebar Mukanya berseri-seri Katakanlah Kongcu, bantuan apakah yang bisa kuberikan Ternyata ia tidak sabar sambil mengawasi uang di atas meja itu Aku tadi telah pergi ke rumah penginapan Seekohan Tapi di sana telah penuh Karena para tentara kerajaan yang berjumlah sangat besar itu Aku tidak ke bagian kamar Jika memang Lopeh bisa mencarikan kamar Buat aku bermalam satu malaman ini saja Di sini, maka uang ini boleh Lopeh ambil Dan orang yang memberikan kesempatan kamarnya Kupakai, akan diberikan 20 tel perak pelayan itu Tanpa kebingungan sebentar Kemudian katanya Sebenarnya di sini tidak ada rumah penginapan lainnya Selain dua rumah penginapan itu Jika memang Kongcu tidak mencela Aku bersedia memberikan kamarku untuk Kongcu pakai Kongcu bisa membergunakannya sekehendak hati Kongcu sampai beberapa hari Si pemuda baju putih tersenyum Terima kasih Lopeh Dan, apakah kamar itu kamarmu sendiri? Jadi tegasnya, aku membutuhkan sebuah kamar yang untuk seorang diri Tidak ikut serta tidur orang lainnya Ya, memang itu kamarku sendiri Pintunya bisa dikunci jika memang Kongcu akan keluar Untuk melihat-lihat keramaian kota Menyahuti si pelayan Pemuda baju putih itu merogoh sakunya Mengeluarkan 20 tel perak lagi Diletakkan menjadi satu dengan yang 5 tel Nah, ambillah buat Lopeh kata pemuda baju putih itu Si pelayan jadi kegirangan bukan main Pemuda itu menegak aratnya Lalu dia bangun, tanyanya, di mana letak kamar Lopeh di belakang Dan pelayan itu cepat-cepat membawakan cawan dan poci araksi pemuda untuk dibawa ke kamarnya Kamar pelayan itu tidak besar, juga tidak bersih Tapi itu cukup bagi si pemuda Dia memang membutuhkan sebuah kamar Dan setelah pelayan itu mengundurkan diri dengan berulang kali mengucapkan terima kasih Pemuda baju putih tersebut mengunci pintu kamarnya Dia duduk bersemedi di pembaringan Untuk mengatur pernafasannya sambil beristirahat dan memelihara tenaganya Karena memang malam ini ia akan melakukan sesuatu yang membutuhkan tenaga yang sangat besar Waktu beredar terus dengan cepat Dan sebentar saja seng malam telah larut Keadaan di warung arak itu sepi sekali Yang terdengar di kejauhan suara binatang malam Ketika kentongan kedua terdengar Pemuda baju putih itu merasa waktunya telah tiba Segera ia melompat dari pembaringan Karena tadi dia bersemedi dengan pakaian utuh dan tidak dibuka Segera ia bisa cepat sekali meninggalkan kamarnya lewat jendela Kamarnya gerakan tubuhnya sangat ringan Dia pun telah melompat ke atas genting Ginkeng pemuda itu memang mahir sekali Jika orang yang melakukan jalan malam tentu akan memakai baju ya heng i Tapi justru pemuda sengaja memakai baju putih Tanpa salin lagi Dan ia jadi terlihat jelas dalam kegelapan malam Cuma saja Karena ginkengnya yang sangat mahir Gerakannya jadi begitu cepat Dan tubuhnya berkelebat Seperti juga bayangan putih saja Jika ada orang yang melihatnya Niscaya akan menduga sosok bayangan putih Yang seperti terbang itu adalah sosok bayangan hantu Yang mengerikan sekali Dan tentu saja Tidak akan ada seorang pun juga Yang telah menduga bahwa itu adalah seorang pemuda Yang memang memiliki ginkeng telah mahir sekali Pemuda baju putih itu langsung menuju ke rumah penginapan Di mana para tentara kerajaan bermalam Keadaan di rumah penginapan itu tampak ramai Walaupun hari sudah larut malam Dan ketika pemuda baju putih itu pergi ke rumah penginapan Yang satunya lagi Keadaan sama saja tetap ramai Banyak tentara kerajaan yang belum lagi tidur Tengah mabok-mabok dengan minuman arak Berisik suara mereka Tertawa dan bercerita satu dengan yang lainnya Pemuda baju putih telah menyelusup ke dalam rumah penginapan yang satunya Yang siang tadi telah diselidikinya Di mana lama merah yang memimpin pasukan tentara kerajaan itu berada Karena menyadari bahwa para tentara kerajaan yang berada di rumah penginapan itu bukan orang sembelarangan Dan mereka tampaknya memang memiliki kepandaian dan ilmu silat yang tinggi Dengan sendirinya dia berlaku hati-hati sekali Dengan mengandalkan ginkangnya yang memang tinggi Dia bisa menyusup masuk ke penginapan itu Lewat atas genting Tanpa seorang tentara kerajaan pun yang mengetahuinya Dalam keadaan seperti itu Terlihat pemuda baju putih ini telah menempatkan diri di langkan belakang rumah penginapan Dia melihat dua orang pelayan rumah penginapan tengah mengobrol di dapur Dan mereka tampaknya senang sekali Lama merah itu sangat memurah hati Karena dia telah memberi hadiah padaku sebesar 10 cil perak Kata pelayan yang seorang Ya, menganggu kawannya Dia pun telah memberikan hadiah padaku 10 cil perak Juga pemuda baju putih itu tidak membuang-buang waktu lagi Dia melompat turun dengan ringan Dua orang pelayan itu kaget Mereka mengawasi dengan metu Terbeliak lebar-lebar Karena tahu-tahu ada sesosok bayangan putih berdiri di hadapan mereka Belum lagi mereka tersadar dari tertegunnya Justeru pemuda baju putih itu telah mengulurkan tangannya Dia mengcengkeram dada kedua pelayan itu Jika kalian menimbulkan keributan Maka kalian akan kubinasakan katanya dengan suara yang dingin Merupanya memang kalian masih ingin hidup bukan? Kalian harus baik-baik menjawab pertanyaanku Kedua pelayan itu ketakutan mereka merasakan cengkeraman tangan pemuda itu pada baju di dada mereka kuat sekali Sampai untuk bernapas saja sulit Karenanya, mereka tahu Jika pemuda baju putih itu menambah tenaganya Niscaya mereka akan tercekat dan tidak bisa bernapas Berarti kematian buat mereka Apa, apa yang Kongcu inginkan tanya mereka dengan suara terbata-bata? Aku pemuda itu mengawasi sekelilingnya Tidak ada orang lain Barulah dia meneruskan kata-katanya Beritahukan di mana letak kamar lama itu Metu kedua pelayan itu terbeliak lebar-lebar Apakah, apakah Kongcu sahabat Taisu itu tanya salah seorang pelayan itu? Cepat beritahukan di mana kamar lama itu bentak si pemuda baju putih Dia pun mengerahkan tenaganya mencengkeram lebih kuat dari tadi Sehingga nafas kedua pelayan itu jadi sesak dan mereka jadi gelagapan Di waktu itu, salah seorang di antara kedua pelayan itu telah berkata dengan ketakutan Kamar lama itu Kamar lama itu terletak di lorong kedua Di atas lorong dia menempati kamar yang paling depan Karena kamar itu merupakan kamar nomor satu di rumah penginapan ini Pemuda baju putih itu mengangguk Baiklah, aku akan pergi melihatnya Jika memang kalian berdusta Aku akan datang lagi untuk mengambil jiwa kalian Setelah berkata begitu Pemuda baju putih ini menotok jalan darah kedua pelayan itu Mereka segera lemas dan tidak bertenaga Tubuh mereka pun tidak dapat bergerak lagi Malah mereka telah diseret ke pinggir Dan diletakkan di dalam dapur Pemuda baju putih itu melesat ke atas loteng Dan setelah berada di tingkat loteng itu dia bersikap hati-hati sekali Rupanya pemuda baju putih ini menyadari bahwa lama itu memiliki kepandayan yang tinggi Belum lagi anak buahnya yang berada di kamar berdekatan dengan lama itu Suara yang sekecil apapun juga akan membuat mereka bercuriga Karena itu pemuda baju putih ini melangkah dengan tidak bersuara sedikit pun juga Setelah tiba di depan kamar yang paling besar Terletak di ujung lorong kedua Pemuda ini melesat ke atas Dia berdiri di atas genting Hati-hati sekali Dia menggeser genting Dia melihat ke bawah Sinar api penerangan memantul Sengaja si pemuda berpakaian baju putih ini tidak membuka lebar-lebar genting itu Hanya cukup mengintai ke bawah saja Dia melihat di dalam kamar itu memang terdapat seorang lama yang bertubuh tinggi besar Dan waktu itu di dalam kamar ada seorang gadis yang tengah menangis di hadapan lama itu Sedangkan lama tersebut tengah berkata Kau harus mematuhi perintah-perintahku Jika memang kau masih ingin hidup Nona gadis itu tampaknya ketakutan sekali Di antara isak tangisnya Ia bilang Taisu, ampunilah aku, jangan memperkosaku Karena bulan mendatang aku sudah akan menikah dengan tunanganku Janganlah Taisu menghancurkan kebahagiaanku lama itu tertawa Dan tidak marah mendengar kata-kata gadis itu Dia bilang Aku tidak akan memperkosamu Percayalah Aku cuma ingin kau harus patuh pada setiap perintahku Satu yang ku jamin bahwa aku tidak akan memperkosa dirimu Percayalah Jika memang aku ingin memperkosa dirimu sangat mudah sekali Bukankah lolap bisa menotok jalan darahmu Kau tidak bisa berdaya dan tidak bisa bergerak dan aku akan memperkosamu Tapi percayalah, aku tidak akan memperkosamu Nona mau mempercayai kata-kata lolap, bukan? Dan lihatlah, lolap adalah seorang lama suci Yang tidak akan berdusa gadis itu dengan air mata berlinang-linang mengangkat kepalanya menatap pendekta itu Ia sangat cantik, usianya masih muda, mungkin baru 20 tahun, hidungnya mancung, matanya jeli Tapi pipinya penuh dengan air mata, wajahnya juga pucat pasi Ia menatap tidak percaya akan kata-kata lama itu Benarkah Taishu tidak akan memperkosa kutanya gadis itu Kemudian, lama baju merah itu mengangguk Ya, lolap telah berjanji dan lolap tak akan menarik kata-kata yang lolap ucapkan Percayalah bahwa lolap tidak akan memperkosamu Si gadis mulai bisa menguasai dirinya Jika memang, jika memang Taishu tak akan memperkosa diriku Aku bersedia untuk mematuhi semua perintah Taishu Walaupun harus mengerjakan apapun juga yang berat bagus Tidak ada pekerjaan yang berat untukmu, nona manis kata lama itu Sangat ringan sekali Malah setelah selesai, kau diperbolehkan untuk pulang Jangan mengambil sikap seperti gadis-gadis sebelumnya Mereka adungu sekali Mereka terlalu bodoh Mereka tidak mau mempercayai lolap Mereka telah berusaha melawan dan hendak membunuh diri Maka setelah mereka melakukan tugasnya Mereka dibinasakan Tapi jika gadis seperti kau yang mengerti Dan mau melaksanakan perintah lolap secara baik Lalu kau juga berjanji tidak akan membuka rahasia ini Kepada siapapun juga akan menutup mulut Kau akan lolap bebaskan Mengertikah kau nona manis gadis itu mengangguk? Sekarang di wajahnya terdapat harapan lagi untuk hari-harinya yang baik Semula waktu pertama kali ia merasa dari dirinya diculik Dia tengah ketakutan setengah mati Karena ia segera menduga dirinya pasti hendak diperkosa Tapi sekarang setelah mendengar kata-kata lama itu Dia jadi lebih tenang Katakanlah, perintahkanlah Taisu Apa yang harus ku lakukan? Tanya gadis itu Kemudian Aku pun berjanji Demi langit dan bumi Bahwa aku setelah keluar dari ruangan ini Akan menutup mulut rapat-rapat Dan tidak akan membicarakan sepatah kata pun Tentang keadaan di sini bagus Kau seorang gadis yang pintar nona manis Kata lama itu Tampaknya dia senang sekali Nah, sekarang perintahkan Taisu Apa yang harus ku lakukan? Tanya gadis itu Sabar lama itu tertawa Dan dia telah menatap gadis itu dalam-dalam Gadis itu menggidik melihat sinar mati itu Dia jadi ketakutan lagi dan menundukkan kepalanya Taisu suara gadis itu terdengar liris sekali Rupanya ia mulai ketakutan lagi Lama itu Yang tidak lain dari Bun Ong Hoat Ong Tertawa lebar Matanya bersinar tajam Dia bilang Jangan takut Jangan khawatir Percayalah lolap Tidak bermaksud memperkosamu Sebagai orang beribadah tentu saja lolap Tidak akan mendustai dirimu si gadis ragu-ragu Di waktu itu dari matanya menitik butir-butir air mati yang deras lagi Tangannya juga menggigil gemetar Bun Ong Hoat Ong mengawasi gadis itu Dia tersenyum dengan penuh arti Dia juga mengawasi si gadis dengan sinar matanya berkilat menyala Kembali gadis itu tertegun Taisu apakah aku akan diperintahkan lagi tanya si gadis Gemetar suaranya di antara isak tangisnya Bun Ong Hoat Ong tertawa Ya Percayalah lolap cuma ingin melatih ilmu tenaga dalam lolap dengan sebaik-baiknya Jika memang kau patuh terhadap semua perintahku tanpa rewel Tentu kau tidak memperoleh kesulitan gadis itu Memandang Bun Ong Hoat Ong dengan sikap setengah percaya dan tidak Akhirnya dia bilang Tapi Taisu sungguh-sungguh berjanji Tidak akan mengganggu ku Bukan? Tidak akan memperkosaku Bun Ong Hoat Ong menganggu Ya kata Bun Ong Hoat Ong Sekarang dia bicara tanpa senyum Ini-ini Suaranya tergetar sangat Dan dia memandang si pendeta dengan tubuh menggigil menahan rasa takut Tapi Dia teringat kepada janji Bun Ong Hoat Ong Yang berulang kali berjanji tidak akan memperkosa dirinya Bahkan tidak akan menyentuh tubuhnya Karena dari itu Ia yakin Tentu ia akan dapat mempertahankan kehormatan dirinya Kalau saja ia mematuhi semua perintah si pendeta Dan dia yakin pendeta itu tentu akan menepati janjinya Bukankah dia seorang lama? Dan dia bertekad di dalam hatinya Kalau memang lama itu melanggar janjinya dan hendak memperkosanya Di saat itu ia akan menghabisi jiwanya sendiri Dia akan membunuh diri untuk mempertahankan kehormatannya Perlahan-lahan si gadis mematuhi perintah si pendeta Di samping itu air matanya menitik berlinang deras sekali Gadis ini sangat ketakutan Sampai dia berdiri menangis tanpa berani mengangkat kepalanya Di saat itu Bun Ong Hoat Ong telah tertawa Ramah tertawanya Sedangkan gadis itu mulai tenang Dia mulai mempercayai kata-kata Bun Ong Hoat Ong Bukankah si pendeta tidak menubruk dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia hendak memperkosa dirinya? Bukankah pendeta itu juga telah berdiri tetap di tempatnya malah lengkap dengan jubah dan pakaiannya? Perlahan-lahan gadis itu mengangkat kepalanya Dia memandangi si pendeta Apakah, apakah sekarang ini aku sudah selesai? Tai Su tanya si gadis Suaranya perlahan Dan dia tidak sekuat seperti tadi Bun Ong Hoat Ong berdiam diri sejenak Kemudian menggeleng perlahan Belum Kau masih harus memenuhi beberapa perintahku lagi Kau harus melakukannya dengan sebaik-baiknya Apalagi yang harus kulakukan Tai Su tanya gadis itu Kau harus duduk bersemedi di pembaringan itu Duduk dengan bersilah dan matamu dipejamkan rapat-rapat Apapun yang terjadi, kau tidak boleh membuka matamu Dan jika kau melanggar, dan kau membuka matamu Hem, jiwamu berarti akan dikirim ke akhirat Dan lolap bicara ini tidak main-main Kau harus sungguh-sungguh mematuhkannya Gadis itu jadi heran, tapi perasaan takutnya jadi berkurang Ia dipersilahkan duduk bersemedi di pembaringan dengan metu, tertutup Tentu saja dalam keadaan duduk bersilah dan bersemedi seperti itu Tidak mungkin si pendekta bisa memperkosa dirinya Karenanya ia jadi girang dan terhibur Di samping itu timbul perasaan herannya Hatinya bertanya-tanya Entah apa yang hendak dilakukan si pendekta Dengan mengawasi ia dalam keadaan duduk bersemedi di pembaringan Lalu, mengapa ia dilarang untuk membuka sepasang matanya Walaupun apa yang terjadi di sekitarnya Tapi gadis itu tidak berani berayal Ia telah duduk di pembaringan Menyilangkan kakinya, duduk bersilah Dan tangannya didekapkannya, bersemedi Sepasang matanya juga dipejamkan Jantungnya berdegup keras Ia berpikir-pikir Entah apa yang dialaminya selanjutnya Si pemuda berbaju putih yang sejak tadi menyaksikan Apa yang terjadi di dalam kamar itu Sesungguhnya diliputi kemarahan yang bukan main Dia bertekad jika Bun Ong Ho Atong hendak memperkosa gadis itu Di saat itulah baru ia akan melompat turun dan akan menggempur si pendeta Tapi pemuda yang baju putih itu menjadi terheran-heran Karena si pendeta tidak memperlihatkan maksud dan keinginannya buat memperkosa gadis itu Malah dilihat dari sikap si pendeta Sama sekali ia berniat tidak baik pada si gadis Memang dari sinar matanya terlihat dia menginginkan apa yang dilakukan si gadis Namun tetap saja pendeta itu tidak melakukan gerakan dan tindakan yang menunjukkan dia hendak memperkosa gadis itu Dan hati si pemuda bertanya-tanya Entah apa yang ingin dilakukan dengan memerintahkan gadis itu Duduk bersila, bersemedi di pembaringan dan memejamkan matanya Pemuda baju putih itu jadi mengawasi terus dengan penuh perhatian Dan siap siaga karena begitu si pendeta bermaksud tidak baik Dan memperkosa gadis itu dia akan segera mencegah dan menempur pendeta itu Dia juga telah mempersiapkan beberapa batang jarum di tangannya yang akan dipergunakannya jika memang si pendeta bermaksud buruk pada gadis itu Jarum rahasia itu dapat dilontarkan pada saat yang tepat Waktu gadis itu masih duduk bersila di pembaringan dengan sepasang metu yang terperjamkan Dan ia terlihat gemetaran, tubuhnya tergoncang dan dadanya turun naik Karena memang dia tengah menekan perasaan takutnya Bun Ong Ho Atong melangkah mendekatinya dan perlahan-lahan berdiri di pinggir pembaringan Matanya berkilat tajam sekali Perlahan-lahan tangan kanannya mencabut sebatang pedang pendek yang dihunus dari balik jubahnya Pemuda baju putih yang ada di atas genting jadi kaget tidak terkira Apa yang hendak dilakukan pendeta itu terhadap diri si gadis? Dan dia benar-benar jadi tergetar hatinya, tegang sendirinya Ia mengawasi tajam dan bersiap-siap hendak bertindak jika telah tiba waktunya Pendeta itu terus mendekati pembaringan dia menundukkan kepalanya Seperti melihat sesuatu di tubuh gadis itu Pendeta itu memburu nafasnya Dilihat demikian, dengan tangan mencekal pedang Apakah si pendeta bermaksud mempergunakan pedang itu mengancam si gadis dan ia akan memperkosanya? Tapi tidak mungkin Pendeta itu tidak membuka bajunya dan memang tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia ingin memperkosa gadis itu Di saat itu pedangnya perlahan-lahan diangkat dan didekatkan kepada paha si gadis Pemuda baju putih itu mengawasi terus dengan menahan nafas Dan dia berdebar hatinya, tegang sekali Tapi, tiba-tiba pendeta ini merandek Dia tertegun sebentar, seakan-akan ada sesuatu yang tengah diperhatikan Tiba-tiba benar, sangat mendadak Tahu-tahu tubuh si pendeta telah berdiri tegak, memutar tubuhnya Sambil membentak, tangan kanannya bergerak Maka meluncurlah pedang pendeknya itu ke tengah udara, menyambar ke atas langit-langit kamar Dan tujuannya pada jurusannya, tepat di mana si pemuda baju putih tengah bersembunyi di atas genting Pedang pendek itu meluncur pesat membolos ke atas, dan akan menghujam dada si pemuda baju putih Untung saja pemuda baju putih itu berwas pada sejak tadi Dengan demikian, dia bisa menghindarkan dari sambaran pedang pendek itu cepat sekali Dia telah menggeser tubuhnya Walaupun pedang pendek itu ditimpukan si pendeta dengan cepat Namun kenyataannya dia berhasil untuk menghindarkan diri dengan segera Dan dia telah bisa untuk memperbaiki kedudukan dirinya Dia bersiap-siap untuk menghadapi si pendeta Berak belum lagi si pemuda baju putih mengintai ke bawah lagi Genting telah hancur diterjang suatu kekuatan dari bawah Menyusul mana tampak sesosok bayangan menerjang ke atas Rupanya Bun Ong Ho Atong telah melesat ke atas Menghantam dengan telapak tangannya Pada langit-langit kamar yang hancur berikut gentingnya yang jebol Dan ia terus melesat ke atas keluar dari kamar itu lewat lubang yang dibuatnya itu Dia telah berdiri di hadapan si pemuda baju putih Monyet kecil, rupanya sejak tadi kau mengintai di sini Heh bentak Bun Ong Ho Atong, bengis sekali suaranya Pemuda baju putih itu sangat kagum untuk tajamnya pendengaran Bun Ong Ho Atong Kiranya, disebabkan si pemuda diliputi perasaan tegang dan ia menahan nafasnya Sambil juga telah berdebar-debar hatinya, membuat ia jadi tegang dan menginjak lebih keras Justeru Bun Ong Ho Atong tadi tak mengetahui kedatangan pemuda baju putih Disebabkan seluruh perhatiannya tengah tertumpah ke diri si gadis Ia pun tengah terangsang Karena itu walaupun Bun Ong Ho Atong memang lihai, poh ia tak dapat mengetahui kehadiran pemuda baju putih itu Namun siapa tahu, justeru dikala ia ingin gadis itu dijadikan korbannya Ia mendengar suara yang perlahan sekali Suara atas injakan kaki si pemuda baju putih yang lebih keras dari sebelumnya Seketika ia tersadar, ada orang yang tengah mengintai di atas genting Itulah sebabnya sebat luar biasa dia melontarkan pedang pendeknya Sehingga pedang pendeknya itu meluncur demikian cepat Disusul dengan tubuhnya yang menerjang ke atas Dan Bun Ong Ho Atong membentak seperti itu pun bukan sekedar berdiam diri Tangannya bergerak dengan serentak Ia telah mencengkeram ke arah pundak pemuda baju putih Semuanya dilakukan secepat kilat Jika memang orang yang dijadikan sasaran itu hanya memiliki kepandayan biasa-biasa saja Jangan harap bisa menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut Tapi justeru si pemuda baju putih itu selain mahir ginkangnya Juga sangat cerdik Melihat Bun Ong Ho Atong muncul Dia memang kaget, tapi segera menjadi tenang Sama sekali dia tidak jadi gugup Ketika melihat tangan si pendeta bergerak akan mencengkeram pundaknya Cepat sekali dia membarengi dengan melontarkan jarum-jarum senjata rahasia di tangannya Dan membarengi itu juga, tubuhnya mengelak ke samping Jarum-jarum yang menyambar kepada Bun Ong Ho Atong memang dapat membendung gerakan si pendeta Lama itu harus mengibaskan tangannya buat meruntuhkan jarum-jarum Sebab jika tidak, niscaya jarum-jarum itu akan bersarang di tubuhnya Di samping itu, juga membuat dia terluka Tapi justeru gerakannya itu yang terlambat Si pemuda baju putih telah berhasil memperbaiki kedudukan dirinya Bun Ong Ho Atong mengawasi bengis matanya Seperti memancarkan api Sebutkan namamu Hutong, Raja Buddha, tidak ingin membunuh manusia kurcaci yang tidak bernama Bentak Bun Ong Ho Atong dengan suara bengis Pemuda baju putih tidak gentar, ia berdiri tegak sambil tertawa dingin Kau ingin mengetahui namaku? Baiklah, dengar baik-baik Aku sis yang kean bernama Yap Sekarang kau telah mengetahui namaku Apa yang hendak kau lakukan sambil bertanya begitu? Pemuda baju putih berdiri tegap, menantang sekali Muka Bun Ong Ho Atong merah padam Dia seorang tokoh sakti yang sampai kaisar pun sangat menghormatinya Maka dari itu, sekarang pemuda ini, yang dianggap masih bau kencur, telah berani bertindak demikian, kurang ajar Selain menghina juga telah bersikap menantang seperti itu Tanpa mengeluarkan sepatah perkataan, dengan muka yang merah padam seperti kepiting direbus Bun Ong Ho Atong melangkah maju geram sekali tampaknya dia Dan tangan kanannya diulurkannya, sedangkan tangan kirinya mencengkeram, seakan juga dia hendak mencapit pemuda itu Inilah jurus yang diberi nama Kepiting menari yang sesungguhnya merupakan jurus paling sulit dihindarkan oleh lawan Apalagi Bun Ong Ho Atong itu telah melatih lebih tinggi daripada kepandayanya selama belakangan ini Dan dengan demikian, dia menyerang bukan main-main Siang Kuan Yap juga mengetahui bahwa serangan lawan kali ini tidak boleh dianggap remeh Salah sedikit dalam perhitungannya, niscaya akan membuat dia terbang ke neraka Karena itu ia segera mengempos semangatnya Dia menghindar Gerakan Siang Kuan Yap memang cepat dan gesit Tapi rupanya jurus serangan dan Bun Ong Ho Atong jauh lebih cepat lagi Beret terdengar baju Siang Kuan Yap kena dicengkeram robek Untung saja pemuda itu segera berjumpalitan Jika tidak, lengan tangannya kena dijepit dan akan menjadi hancur remuk Berarti selanjutnya ia akan menjadi pemuda bercacat Di kala itu Bun Ong Ho Atong tidak mau membuang-buang waktu Ia menyerang lagi dengan serangan yang jauh lebih hebat Dua kali beruntun Siang Kuan Yap harus terdesak Dan barulah akhirnya ia bisa meloloskan diri-berdiri agak jauh dari si pendeta Tanpa ayal, tangan kanannya menghunus senjatanya Sebatang pedang panjang yang berkilauan Pedang itu lemas dan tadinya disimpan di pinggangnya Sebagai ganti dari ikat pinggangnya Memang dilihat dari tempat ditaruhnya pedang itu jelas Pedang di tangan Siang Kuan Yap merupakan pedang mustika Yang lemas dan tajam sekali Segera juga pemuda itu menebaskan pedangnya ke arah perut Bun Ong Ho Atong Karena ia memang merupakan seorang ahli pedang yang tidak mengecewakan Pedang menyambar secepat hilat Bun Ong Ho Atong segera menyadari pemuda ini bukan sembarangan Pemuda ini memiliki kepandayan yang terlatih baik Ilmu pedangnya juga bukan ilmu pedang sembarangan Diam-diam Bun Ong Ho Atong heran Dia jadi berpikir entah siapa pemuda itu adanya Biasanya seorang lawan akan dapat dirubuhkan Bun Ong Ho Atong dalam beberapa jurus saja Tapi kini pemuda ini telah bisa melewatkan lima jurus Tanpa kekurangan suatu apapun juga selain bajunya di lengan kanan yang robek kena dicengkram Di bawah terdengar suara ramai-ramai Rupanya anak buah Bun Ong Ho Atong yang menempati kamar di dekat kamar Bun Ong Ho Atong Telah mendengar suara menggelegarnya hancur langit-langit kamar dihantam pendeta itu Mereka segera keluar dari kamar masing-masing untuk melihat apa yang terjadi Siang keaniap menyadari, menghadapi lama seorang diri saja sudah sulit Jika lama itu dibantu oleh para tentara kerajaan, yang umumnya terdiri dari para pahlawan istana kaisar Ia akan memperoleh kesulitan yang lebih besar Cepat-cepat siang keaniap mengempos semangatnya Ia mengibaskan pedangnya dua kali, kakinya menjejak genting, tubuhnya mundur beberapa tindak Kau mau kabur kemana teriak Bun Ong Ho Atong murka Memang karena penasaran dalam beberapa jurus tidak berhasil merubuhkan pemuda itu Dia bertekad hendak menangkap hidup-hidup pemuda ini Sambil membentak begitu, tubuh Bun Ong Ho Atong telah menerjang lincah sekali Bukan cuma melompat mendekat, juga dia telah menghantam dengan telapak tangannya Pemuda ini tertawa dingin dia menangkis dengan tangan kirinya, buk tubuh si pemuda tergoncang Bahkan siang keaniap merasakan pergelangan tangannya sakit bukan main seakan juga pergelangan tangan kirinya itu patah Tapi dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya di hadapan si lama, karena pedangnya segera juga bergerak, telah menikam dua kali Benturan dengan itu, tangan kirinya yang dirasakan masih sakit itu telah merogohkan tong senjata rahasianya Tau-tau dia telah melontarkan belasan jarum kepada Bun Ong Ho Atong Ditikam dua kali dan dihujani jarum itu, maka Bun Ong Ho Atong membatalkan maksudnya hendak menerjang lagi Dia melompat ke belakang Kesempatan ini dipergunakan oleh siang keaniap untuk melompat lebih menjauhi Dia berhasil, kemudian dia memutar tubuhnya untuk menjauhi diri lebih jauh lagi Namun dari bawah telah melompat naik ke atas genting tiga sosok tubuh, yang segera menghadang larinya siang keaniap Tiga sosok tubuh itu adalah tiga orang tentara kerajaan yang lengkap berpakaian seragam Tapi Gin Kang mereka tinggi sekali, tentunya mereka adalah pahlawan istana kerajaan yang ikut dalam rombongan Bun Ong Ho Atong menyamar sebagai tentara kerajaan biasa Mereka pun membentak berbareng, sambil menyerang dengan senjata masing-masing Dua orang memakai golok, sedangkan yang seorang pedang Pemuda baju putih itu mengibaskan pedangnya Segera terdengar suara terang, terang, terang tiga kali Karena sekaligus dia telah menangkis tiga senjata lawannya Dua golok, satu pedang Tiga tentara kerajaan itu melangkah mundur selangkah ke belakang terkejut sekali Telapak tangan mereka pedih dan sakit Penaga tangkisan, pemuda itu kuat sekali Tapi siang keaniap tak berdiam diri Di saat lawannya membuka kepungannya ia membarengi dengan tikaman Cep pun tak salah seorang lawannya kena ditikamnya, sehingga menancap dalam sekali Pemuda itu sambil mencabut pedangnya telah melompat untuk menjauhi diri Dari bawah melompat naik beberapa sosok tubuh lagi Tapi siang keaniap sudah tidak memperdulikan itu Ia segera membentangkan ginkangnya untuk lari menjauhi diri Kejar terdengar bentakan Bun Ong Hoat Ong yang menguntur Tangkap hidup-hidup bocah itu jika Bun Ong Hoat Ong sendiri yang mengejar siang keaniap Tentu ia bisa mengejarnya dengan sama cepatnya Tak mungkin pemuda baju putih itu bisa melarikan diri Tapi justru ia merasa malu, tahan gengsi, karena dialah pemimpin dari pasukan kerajaan sebagai orang yang terhormat Karena dari itu, ia telah perintahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran pada siang keaniap Dia sendiri tidak ikut mengejar Bun Ong Hoat Ong yakin anak buahnya yang umumnya terdiri dari pahlawan istana yang memiliki kepandayan tinggi Tentu akan berhasil menangkap siang keaniap Walaupun pemuda itu memiliki kepandayan yang tinggi Tentu di kepung demikian banyak jago-jago istana kaisar Tidak mungkin dia bisa melarikan diri terus Karena dari itu, tampak dengan tenang tapi mukanya merah padam karena penasaran dan murka Bun Ong Hoat Ong telah kembali ke kamarnya Dia melihat si gadis masih duduk di pembaringan dalam keadaan sepasang metal terperjamkan Karena bukankah tadi memang telah dipesannya Agar si gadis memejamkan matanya dan tidak boleh dibukanya walau apapun yang terjadi Dengan tubuh yang ringan, si pendeta melompat ke atas pengelarian Dia telah menyambar pedang pendek dan tubuhnya telah turun lagi meluncur ringan hinggap di lantai Si gadis yang masih duduk di pembaringan memang mendengar suara ribut-ribut Cuma saja, si pendeta telah berpesan apapun yang terjadi dia tidak boleh membuka matanya Maka dia tidak berani melanggar pesan tersebut Dia terus saja memejamkan matanya, sambil duduk bersila dengan hati bertanya-tanya Bun Ong Hoat Ong menenangkan hatinya untuk memulihkan kesabaran hatinya Dan ia berhasil cepat sekali Setelah menghela nafas dalam-dalam, dia berusaha melenyapkan kemendungkolannya Karena dia tahu, tidak lama lagi anak buahnya akan datang melaporkan kepadanya dengan menyeret pemuda kurang ajar itu Dia lalu mendekati pembaringan lagi dan mengangkat pedang pendeknya Diawasi sejenak gadis itu, yang masih duduk dengan matah, terpejam, dia menusukan pedangnya perlahan-lahan Gadis itu meringis kesakitan dan kaget hampir saja dia membuka matanya Untung saja dia teringat pesan si pendeta, apapun juga yang terjadi, dia tidak boleh membuka matanya Cuma satu yang diakininya bahwa dirinya bukan tengah diperkosa si pendeta Karena dia tidak merasakan tubuh si pendeta melekat pada dia, juga masih duduk bersila Tidak mungkin dengan kaki bersilang seperti itu ia diperkosa, dan si pendeta tak mungkin tercapai maksudnya Tapi perasaan sakit itu membuat dia menduga bahwa ada sesuatu benda yang dimasukkan si pendeta Sakitnya sebentar kemudian berkurang Didengarnya suara si pendeta, nah, sekarang telah selesai Gadis itu bertanya, apakah, apakah aku boleh membuka mataku, tai suya, bukalah kata si pendeta Sekarang kau boleh bangun si gadis membuka matanya Dia menunduk untuk melirik pada pahanya Hatinya seperti hendak copot, dia kaget tidak terkira, karena seketika ia melihat pahanya berlumuran darah Tai su suaranya tergetar sangat keras menunjukkan dia kaget dan ketakutan sekali Ini-ini tidak apa-apa tadi telah salah menyentuhnya, sehingga mengeluarkan darah Tapi lolat telah membuktikan janji lolat bukan, bahwa lolat tidak memperkosa dirimu Nah pergilah kau gadis itu menghela nafas dalam-dalam, agak tenang hatinya Walaupun ia tidak mempercayai keterangan si pendeta keseluruhannya akan tetapi memang dia merasakan bahwa dirinya tidak diperkosa oleh si pendeta Sama sekali si pendeta tidak menyentuh tubuhnya Dan memang pendeta itu memenuhi akan janjinya Dia segera turun dari pembaringan Dirasakannya pahanya sakit bukan main Dia meringis Tapi dengan menahan rasa sakitnya itu, dia telah bangun kembali Diam-diam dia masih bersyukur bahwa tidak sampai diperkosa oleh si pendeta itu Setelah selesai, si gadis bertanya kepada Bun Ong Hoat Ong Taisu apakah aku kini boleh pergi meninggalkan kamar ini oh, jangan dulu Duduklah dulu masih ada yang perlu kau lakukan Tapi, percayalah, nanti kau tidak perlu takut Hanya melakukan sesuatu saja Si gadis agak tenang, walaupun masih takut-takut Dia telah duduk di tepi pembaringan Dilihatnya, si pendeta memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya Sesuatu yang mengandung darah pada jari tangan si pendeta Hati si gadis tercekap lagi Apakah benda yang tadi menusuk pahanya itu adalah mata pedang si pendeta Sehingga mendatangkan rasa sakit seperti itu Tapi dia tidak berani menduga Begitu dia yakin, jika pedang itu yang menyebabkan rasa sakit itu Jelas pahanya akan rusak, karena pedang sangat tajam Dan darah yang mengucur juga akan ras sekali Tidak sedikit seperti itu Dia jadi mengawasi tegang sendirinya Dilihatnya Bun Ong Hoat Ong telah duduk menghadapi dinding Bersemadi Tubuhnya semakin lama gemetar Dan keringat telah membasahi sekujur tubuhnya Dari kepalanya, yang botak lanang itu mengeluarkan uap putih yang tipis Namun semakin lama jadi semakin tebal Si gadis heran, apa yang tengah dilakukan Bun Ong Hoat Ong Dia mengawasi sekian lama, sampai akhirnya dia memperoleh kenyataan tubuh Si pendeta menggigil semakin keras Dia semakin tidak mengerti Apakah lama ini tengah melatih ilmu sesat dan ilmu hitam Diam-diam si gadis berpikir di dalam hatinya Timbul rasa takutnya lagi Tapi tidak sehebat tadi Karena dia telah dengar janji si pendeta Bahwa selanjutnya dia memang masih perlu melakukan sesuatu Tapi yang pasti dia tidak akan diperkosa si pendeta itu Bun Ong Hoat Ong tengah melatih tenaga dalamnya Tampaknya dia mengerahkan seluruh tenaga dari kekuatan luakangnya Dia pun telah mengempos seluruh hawa murni di tubuhnya Dengan demikian dia rusaha menembus beberapa bagian dari jalan darahnya yang tertentu Keadaan di waktu itu sangat sepi dan hening Cuma napas si gadis yang terdengar mendesah di samping Rasa sakit dicekam juga oleh perasaan takut Namun dalam kesunyian seperti itu Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin Hem, sekarang saatnya kau dimampusi kepala gundul Dan membarengi dengan kata-kata itu Tampak berkelebat beberapa titik sinar terang Yang menyambar ke punggung Bun Ong Hoat Ong Hati Bun Ong Hoat Ong tercekat Dia kaget tidak terkira Dia tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga luakangnya Dengan demikian sedikit pun dia tidak boleh terganggu Dan pikiran maupun konsentrasinya tidak boleh terpecahkan Justeru sekarang dia datang seperti itu Dia sama sekali tidak boleh mempergunakan tenaganya Untuk menyampuk datangnya jarum-jarum itu Dia pun tidak boleh membagi tenaganya Yang tengah disalurkan pada jalan-jalan darah terpenting di tubuhnya Menyusul dengan berkelebatnya beberapa sinar itu Justeru telah menyambar lagi sinar yang terang Menuju ke arah batang leher Bun Ong Hoat Ong Itulah sinar sebatang pedang yang akan menabas Batang leher Bun Ong Hoat Ong Si gadis menjerit Dia melihat sesosok bayangan putih berkelebat menyerang si pendeta Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi Dalam beberapa detik itu Bun Ong Hoat Ong harus dapat memutuskan Tindakan apa yang harus dilakukannya Karenanya dia telah berseru nyaring Tenaga dalamnya telah dikumpulkan di tantian Dan dia pun mengibaskan tangannya Dia membuat seluruh jerum-jerum yang tengah menyambar ke arah punggungnya tersampok keruntuh Kemudian pedang yang tengah berkelebat ke arah batang lehernya telah disentilnya Teringgak pedang itu telah kena disentil Yang melakukan penyerangan itu tidak lain dari siang keaniap Dia agirang ketika melihat si pendeta tengah berlatih tenaga dalamnya seperti itu Dia cepat-cepat melakukan penyerangan Malah waktu pedangnya tengah meluncur Dia agirang sekali dan yakin bahwa tebasan pedangnya akan berhasil mengenai sasarannya Tanpa si pendeta sanggup melakukan suatu apapun juga Tapi betapa kecewanya dia, karena Bun Ong Hoa Tong memang cerdik sekali Penaga dalamnya jika dipergunakan untuk menangkis akan membuat dia terluka parah Karena dia tengah berusaha membuka beberapa jalan darahnya Namun dasar dianya lihai, dia telah berseru nyaring Dan di saat jalan darahnya tengah bergerak dan darah berkumpul kembali Hawa murni telah dikumpulkan di tantian, yaitu di pusarnya Dengan demikian untuk beberapa detik dia bisa mempergunakan kekuatan tenaga dalam itu Untuk menghadapi serangan siang keaniap Pedang siang keaniap yang kena disentilnya telah terpental ke samping Dan hampir saja terlepas dari cekalannya Karena cekalannya itu jadi mengendur waktu telapak tangannya terasa sakit sekali Tenaga menyentil dari pendeta itu memang luar biasa Disertai luakang yang penuh Tapi siang keaniap juga cukup lihai, dia telah melompat ke samping Dengan demikian ia berhasil untuk menjauhi diri dari si pendeta Dia pun telah berhasil mempertahankan pedangnya Tidak sampai terlepas di saat itu tampak si pendeta masih memiliki waktu yang sedikit Tau-tau tubuhnya berputar, kedua telapak tangannya dipakai mendorong Siang keaniap seketika merasakan tubuhnya diterjang oleh kekuatan yang dasyat sekali Bersamaan dengan itu terlihat tubuh si pemuda terhuyung mundur Karena siang keaniap yang berusaha menangkis sepenuh tenaga Dirinya yang terdorong mundur Untung saja ia mengimbangi dirinya dan melompat ke belakang satu tombak Lalu memperbaiki kuda-kuda kedua kakinya Sedangkan si pendeta telah mendorong lagi kedua tangannya Dari kedua telapak tangan itu meluncur keluar kekuatan tenaga dalam yang lebih dasyat Baru saja siang keaniap mengeluh dan hendak melompat menyingkir Tiba-tiba matanya yang tajam melihat mukasi pendeta meringis Seakan juga dia menahan sakit mungkin akibat dia mempergunakan tenaga di dalamnya berlebihan Dan juga di saat beberapa jalan darahnya tengah terbuka disebabkan belum lama lalu dia tengah berlatih tenaga dalamnya itu Seketika berkelebat serupa ingatan di hati siang keaniap, dia jadi nekat Biarlah ku coba sekali lagi buat menghadapinya dengan kekerasan pikirnya Maka dia mengempos seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada padanya dan telah menangkis lagi Terima kasih